Selamat pagi, mulai sekarang kita akan memulai forum untuk pencegahan, kebakaran, dan bencana alam internasional. Dan saya, Indo, selaku pembawa acara akan membawakan forum ini. Dan forum kali ini akan dibawakan dalam beberapa bahasa. Kami persilahkan kepada para hadirin untuk memilih bahasa yang diminati. Dan kemudian kita akan memulai forum internasional ini. Pertama akan ada sambutan dari Bapak Direktur General dari bagian perlindungan penduduk dan penjagaan penjana dari Badan Perlindungan Penjana Jepang. Hari ini pihak kami menyelenggarakan forum internasional dan diadiri oleh 63 negara. Kami sangat mengucapkan terima kasih dan dari pihak PBB, UNDDR, JAIKA, dan kantor Pemadam Pembakaran, dan setelah perusahaan-perusahaan yang ada kaitannya dengan Pemadam Kebakaran, ikut berpartisasi dalam forum ini. Jepang banyak mengalami penjana alam seperti angin, penjana banjir, dan sebagainya. Dan Badan-Badan Pemadam Kebakaran ini untuk melakukan pemadaman kebakaran dan penanggulan banjir tersebut sudah banyak melakukan aktivitas dan punya pengalaman. Dan pengalaman-pengalaman tersebut nanti akan kami sharing dengan para peserta dari negara-negara tersebut. Dan forum ini sudah dimulai sejak tahun 2007 dan sudah dilakukan sebanyak 11 kali. Dan kali ini karena ada penularan pandemi COVID, forum ini dilaksanakan dalam bentuk online. Dan dengan kelebihan forum secara online ini, kita bukan hanya terbatas pada satu daerah, tetapi kita bisa sharing pengalaman dan pengetahuan. Dan kami juga menyiapkan penerjemahan simultan dari dalam beberapa bahasa dan akan dilakukan dalam 6 jam. Kemudian, forum hal ini, pertama kita juga akan menyiapkan pengetahuan mengenai standar dan sertifikasi untuk peralatan penyelamatan dan pemadaman kebakaran. Kemudian, untuk penyelamatan korban bencana, kita juga akan mendengarkan penjelasan dari pemadam kebakaran kota Yokama yang memiliki keterampilan penyelamatan paling canggih di Jepang. Di situ, mereka akan menyampaikan pengalaman mereka dalam menyelamatkan kecelakaan kereta listrik dan truk. Dan di situ, kita bisa melihat bagaimana cara manajemen keselamatan yang terkait dengan kasus penyelamatan lainnya. Kemudian, tim pemadaman kebakaran. Mereka adalah merupakan anggota tim profesional. Meskipun mereka adalah relawan, tetapi mereka melakukan aktivitas pemadaman kebakaran di daerah masing-masing dan kita akan bisa melihat contohnya. Di situ, kita bisa melihat banyak sekali diversifikasi bukan hanya oleh petugas pemadaman kebakaran, tetapi juga oleh relawan tim pemadaman kebakaran. Dan ini adalah merupakan kesempatan bagi para hadirin untuk melihat kegiatan-kegiatan tersebut. Terus, yang ketiga adalah mengenai standar sistem sertifikasi peralatan pemadaman kebakaran. Supaya dapat tidak menimbulkan kerusakan dan bisa menyamin kualitas dari produk tersebut, kita menetapkan standar dan sistem sertifikasi serta memberikan pengakuan terhadap produk-produk yang di sertifikasi tersebut. Dan itu nanti akan disampaikan oleh staf Ali mengenai standar dan sertifikasi tersebut. Untuk penanganan bencana, kita juga melihat kemampuan dari responder dan membangun sistem baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan ini adalah merupakan hal yang sangat penting. Dan Jepang ini juga memberikan dukungan untuk pemerintah kebakaran dan penjangan bencana melalui jaringan-jaringan tersebut. Jadi kali ini, selain pemerintah Jepang, kami juga bekerjasama dengan pemerintah dari beberapa negara Asia, kemudian Badan PBB, UNDR, dan JAK, kita akan mendapatkan sambutan-sambutan dari pihak-pihak tersebut. Jadi, kita bisa melihat banyak sekali bencana alam yang terjadi di berbagai negara, seperti topan, harikan, dan banyak menimbulkan korban bencana, baik manusia maupun material. Dan tahun lalu di Eropa terjadi banjir besar, dan di Afrika serta di Amerika Latin terjadi banjir. Jadi, banyak sekali bencana-bencana yang merupakan resiko besar bagi negara-negara tersebut. Jadi, kemudian di Tonga juga terjadi letusan gunung berapi, dan sangat menimbulkan korban banyak dan kerugian besar. Jadi, di sini dengan meningkatkan kemampuan penanggulan bencana adalah merupakan hal penting, dan kerjasama antara tiap negara itu juga sangat penting. Dan, selain itu, penanganan terhadap pemadaman kebakaran dan kecelakaan itu juga sangat penting untuk keselamatan penduduk negara. Dan, kepada para hadirin yang ikut serta dalam forum ini, kami berharap nanti akan bisa memberikan, mengubahkan hasil untuk mendapatkan pengetahuan dari forum ini. Sekarang sudah terselesaikan. Selanjutnya, kami persilahkan dari UNDRR Office in Japan, Miss Matsuoka Yuki, untuk memberikan kata sambutannya. Kami persilahkan, Miss Matsuoka. Terima kasih. Apakah terdengar suara saya? Selamat siang untuk semua peserta hari ini. Nama saya Yuki Matsuoka, dan saya adalah perwakilan dari kantor PBB untuk pengurangan risiko bencana atau UNDRR di Jepang. Apakah bisa terlihat? Sekali lagi, nama saya Matsuoka Yuki. Saya adalah perwakilan kantor PBB untuk UNDRR di Jepang. Terima kasih telah memberi kesempatan untuk berbicara di International Forum on Fire and Disaster Management pada hari ini. UNDRR adalah badan PBB yang membidangi penjagaan bencana. Salah satu peran utama UNDRR adalah mengkoordinasikan proses pengembangan perdemaan pengurangan risiko bencana secara internasional bagi setiap negara untuk memajukan upaya pengurangan risiko bencana. Konferensi dunia PBB tentang pengurangan risiko bencana atau UNDRR telah memainkan peran penting dalam meremuskan perdemaan pengurangan risiko bencana internasional. Hingga saat ini, UNDRR atau organisasi pendahulunya telah menjalankan sebagai sekretariat induk dan telah menjelaskan acara tersebut sebanyak tiga kali. Jepang mengadakan sebagai negara tuan rumah tiga kali, yaitu diadakan pada tahun 1994-2005 dan pada bulan Maret 2015 yang ketiga kali. Konferensi dunia PBB ketiga ini dianjelaskan di Sendai. Pada waktu itu, Sendai Framework for Disaster Reduction atau DRA diadopsi sebagai pedoman penjagaan bencana internasional selama 15 tahun hingga tahun 2030. Hari ini, peserta dari banyak negara di dunia yang terlibat di beda penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran ikut serta. Delegasi pemerintah negara Anda juga telah berpartisipasi dalam konferensi dunia PBB tentang DRR ini. Sendai Framework untuk DRR diadopsi oleh konferensi dunia PBB ketiga tentang DRR pada tahun 2015. Dan telah disetujui oleh semua negara anggota PBB di majelis umum PBB pada tahun yang sama. Artinya adalah kesepakatan di mana semua negara anggota PBB diwajibkan untuk mengimplementasikan Sendai Framework for Disaster Reduction di negaranya masing-masing. UNDRR bekerja dengan banyak mitra untuk mempromosikan, memantau progresnya, dan mendukung implementasinya. Sendai Framework untuk DRR saat ini memainkan peran sentral sebagai pedoman pengurangan risiko bencana internasional. Dan saya pikir itu akan relevan di forum hari ini. Jadi saya ingin memberkankan Sendai Framework untuk DRR sedikit lebih banyak. Pertama, Sendai Framework for DRR dengan jelas menyatakan bahwa pemerintah pusat memiliki tanggung jawab utama atas kebijakan pengurangan risiko. Dan kemudian menjelaskan peran pemangku kepentingan dan keterlibatan masyarakat secara keseluruhan adalah penting untuk mengurangi risiko bencana. Sendai Framework for DRR ini mempunyai tiga kata kunci, yaitu ketahanan, inklusif, dan berikutnya adalah keterlibatan semua masyarakat, whole society. Sendai Framework for DRR mendefinisikan empat area prioritas aksi dan tujuan target terglobal. Dan mempunyai tujuh target global. Empat tindangan prioritas tersebut adalah sebagai berikut. Kira-kira setengahnya adalah isinya seperti yang pertama adalah memahami risiko bencana. Kemudian yang kedua adalah penguatan tata kelola risiko bencana. Dan yang ketiga adalah berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketahanan atau resiliensi. Dan yang keempat adalah meningkatkan kesiapsiagaan untuk tanggap bencana yang efektif dan build back better atau mengembalikan dengan kondisi yang lebih baik dalam proses pemulihan atau rekonstruksi. Kemudian ketujuh target global adalah Yang empat adalah pengurangan bencana Empat yang pertama adalah Mengurangi secara signifikan jumlah korban jiwa akibat bencana Mengurangi jumlah korban bencana secara signifikan Mengurangi kerugian ekonomi langsung akibat bencana Secara signifikan mengurangi kerusakan infrastruktur kritis dan gangguan layanan dasar Ini adalah tujuannya mengurangi atau reduce Targetnya reduce Kemudian target yang lebih tinggi Ada tiga hal Yang pertama adalah secara signifikan Meningkatkan jumlah negara dengan strategi penjagaan bencana nasional dan lokal Kemudian secara signifikan memperkaut kerjasama internasional dengan negara-negara berkembang Dan terakhir secara signifikan Meningkatkan akses ke sistem peningkatan dini multibahaya dan informasi serta penilaian risiko bencana Dan ini adalah global target yang nomor tuju Khususnya mengenai kerjasama internasional di bidang penjagaan bencana yang menjadi sasaran ketujuh ini UNDRN menaruh harapan yang tinggi terhadap Jepang Yang telah bertahun-tahun aktif Terlibat dalam kerjasama internasional di bidang penjagaan bencana Dan Jepang mempunyai peran utama dalam kerjasama internasional di bidang penjagaan bencana ini Saya memahami bahwa forum ini juga merupakan bagian dari kerjasama internasional di bidang penjagaan bencana di Jepang Sendai Framework for DRR ini saya perkenalkan lagi di forum ini Karena bidang yang kita dalami adalah kegiatan yang sangat berkontribusi Terhadap implementasi sendai Framework for DRR Yang merupakan pedoman internasional untuk penjagaan bencana yang komprehensif Secara khususnya, prioritas keempat kesiagaan untuk respon yang efektif adalah bidang yang terkait erat dengan forum ini Tetapi juga, dalam hal investasi untuk peningkatan kapasitas, peningkatan kesadaran, persiapan, dan pembangunan ketahanan atau resilience Saya pikir itu juga signifikan Dalam kerangka Hyogo untuk pengurangan risiko bencana atau HFA Hyogo Framework Action Yang diadopsi pada Konferensi Dunia BB ke-2 tentang pengurangan risiko bencana atau DRR pada tahun 2005 Pada waktu itu antara 2005 dan 2010 yang merupakan pendahulu kerangka sendai untuk pengurangan risiko bencana Perusahaan swasta memiliki sedikit gambaran tentang peran mereka yang lebih penting Dari tahun 2005 hingga 2015, kesadaran akan pentingnya kontribusi sektor swasta untuk pengurangan risiko bencana meningkat Dan kerangka sendai untuk pengurangan risiko bencana ini mencakup peran dan kontribusi sektor swasta dan kerjasama dengan sektor swasta yang banyak dibayar Dalam forum hari ini saya mendengar bahwasannya banyak perusahaan swasta hari ini akan mempresentasikan teknologi dan contoh spesifik Dan mereka juga akan memperbagi informasi tentang pemadam kebangunan yang merupakan salah satu dasar ketahanan Jepang Dan ini hanyalah salah satu contoh dari semua pendekatan ke masyarakat Dengan latar belakang kerangka sendai untuk DRR ini yang menekan kerjasama dengan perusahaan swasta dan kontribusi perusahaan swasta UNDRR Ada dua hal yang ingin saya sampaikan Yang pertama adalah dalam hal aliansi sektor swasta untuk masyarakat tahan pencana Untuk swasta ini adalah jaringan global yang terdiri dari lebih UNDRR Kami berkomitmen untuk seluruh dunia ke perusahaan swasta dan kami membuat aliansi untuk sektor swasta Untuk masyarakat tahan pencana ini atau ARISE Dan pada saat ini terdiri dari lebih dari 400 perusahaan atau organisasi terkait di seluruh dunia Dan yang ikut dan kami selalu mengembangkan kegiatan sebagai jaringan untuk setiap wilayah dan negara Apabila Anda berminat silakan join dengan aliansi sektor swasta ini Yang kedua adalah bagaimana kontribusi untuk pemerintah daerah dalam hal DRR ini Making City Resilience 2030 Ini kami targetkan 2030 bahwasannya pemerintah daerah akan terlibat dalam kegiatan DRR ini Dan bekerjasama dengan beberapa partner Dan termasuk JAICA dalam hal ini global partner akan terhadir membangun Dan 834 pemerintah daerah juga sudah terlibat dalam kegiatan kali ini Dan untuk masalah resiliensi Bagaimana peningkatan dari SDM atau perbaikan dari DRR atau belajar untuk masalah DRR ini Adalah dilakukan oleh pemerintah daerah Dan pemerintah daerah juga pada hari ini Banyak juga terlibat dalam kegiatan pada hari ini Dan UNDRR menyiapkan website untuk pemerintah daerah kegiatannya apa saja Dan di mana saja bisa melihat di website kami Dan kami juga memahami bagaimana Masalah pencana ini juga harus melibatkan Pemadam kebakaran seperti di Jepang Dan ini bisa berguna antar negara Informasinya kemudian teknologinya Dan inisiatif ini akan berguna untuk DRR Untuk beberapa negara Pada hari ini banyak sekali Peserta yang berpaksa dari berbagai negara dan posisi Kami berharap contoh-contoh yang dibagikan dalam forum ini Dapat menjadi kesempatan untuk belajar Dan sekaligus menjadi kesempatan untuk Memikirkan kontribusi dalam membangun ketahanan Dengan terlibat dalam Sendai Framework for DRR Dan memikirkan bagaimana Sendai Framework for DRR Termasuk Resilience-nya Selamat kepada semua penjelenggara Karena telah mengadakan forum hari ini Kami meminta kerjasama Anda Secara berkelanjutan dalam memajukan kerjasama Internasional di bidang penjagaan penjagaan Dan kami berterima kasih juga ke pemerintah Jepang Terutama telah membantu banyak hal Dalam international cooperation Terhadap di bidang bencana ini Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih pada Miss Matsuka Berikutnya, Miss Nambu dari Tim Penyelamatan Khusus Biro Pembangunan Kebakaran Kota Yokohma Akan memberikan presentasi tentang pencarian dan penyelamatan Tema yang diangkat adalah laporan kegiatan penyelamatan Kecelakaan tergelincirnya kereta Waktu dan tepatnya kami persilakan kepada Mr. Nambu Terima kasih Nama saya Nambu Saya dari Yokohama City Fire Bureau Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mohon untuk melihat slide ini Kecelakaan anjloknya kereta api September tahun 2009 Yang telah terjadi di Kota Yokohama, Kanagawa Yaitu tabrakan antara kereta ekspres cepat terbatas Dengan truk angkutan barang besar Ngerbung pertama Hingga ketiga tergelincir dari rel Dan truk angkut barang terbakar Banyak orang yang terluka Kegiatan-kegiatan seperti perlindungan kebakaran Pengumpulan informasi Kegiatan penyelamatan jiwa Teriasa yang terluka Dan pemberian penyelamatan medis Sebagainya Sangat menjadi problema yang sangat berat saat itu Di Jepang Dalam tiga tahun terakhir Termasuk kasus ini Telah terjadi 18 kecelakaan kereta api Yang tergelincir Untuk memberikan kontribusinya Pada kegiatan pemadam kebakaran Di masa depan yang semakin kompleks Dan beragam Seading dengan perubahan struktur perkotaan Dan infrastruktur sosial Maka dengan ini Ijinkan saya sekarang Melaporkan tentang situasi Kegiatan-kegiatan terkait bencana Pertama-tama saya ingin memperkenalkan Kondisi Kota Yokohama Dan kondisi perkereta apian Dalam Kota Yokohama Dan Dinas Pemadam Kebakaran Yokohama Di Kota Yokohama Terletak di bagian timur Prefektur Kanagawa Yang berbatasan dengan Sisi selatan Tokyo Wilayah yang warna merah adalah Tokyo Dan wilayah biru adalah Kanagawa Kota yang ditetapkan Peraturan pemerintah Yang memiliki jumlah penduduk 3.770.000 orang Memiliki 1.760.000 kepala keluarga Foto ini adalah foto Yang telah diambil Di sekitar stasiun Kota Yokohama Operator jalur reta api Dalam kota 6 perusahaan Dengan 153 stasiun Dan 21 jalur Seperti Kehing Electric Expressional Way JR masing-masing lain Tereta bawah tanah kota dan lain-lain Jumlah pengguna stasiun-stasiun Yokohama Yang merupakan terminal utama Ini Naik sekarang jumlah penumpangnya Menjadi 2.300.000 orang Penumpang perhatian Foto peron yang ada di bawah ini Adalah foto bagian luar Pintu selatan stasiun Yokohama Yaitu peron JR Line Dan Keihin Kyuko Line Dalam Dalam laporan ini Saya akan Dalam laporan ini saya akan Menyampaikan secara singkat Tentang Keihin Kyuko Line Dan Keihin Line Foto di kanan atas Adalah lorong bawah tanah Stasiun Yokohama Kiri bawah berada di depan Gerbang tiket pesawat Stasiun Busat stasiun Yokohama Di jalur KQ Line Dan kanan bawah adalah Peron stasiun Yokohama Di jalur KQ Line Ini adalah Peta rute jalur KQ Line Nanti akan saya jelaskan secara rinci Pada jalur KQ Line Memiliki jalur utama Jalur bandara Jalur daisi Line Jalur Jushi Line Dan jalur Kurihama Line Bingkai biru adalah Jalur utama Yang menghubungkan Stasiun Sengakuji Di Tokyo Dengan stasiun Uraga Di kota Yokosuka Melewati kota Kawasaki Dan kota Yokohama Prefektur Kanagawa Berikut adalah Gambaran umum Tentang kantor Dinas Pemadam Kebakaran Yokohama Lingkaran biru di tengah Adalah gedung Markas Pemadam Kebakaran Bulatan Merah adalah Dinas Pemadam Kebakaran Yang disediakan Satu dinas Untuk masing-masing Widaya administratif Bulatan Hitam Adalah kantor Cabang Pemadam Kebakaran Yang melayani Area tertentu Di dalam Yuris Unik Kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran Selain itu Kami memiliki Heliport Yokohama Pusat Pelatihan Kebakaran Dan Pusat Pelatihan Paramedis Dan Stasiun Kerja Radogat Jumlah pegawai Sekitar 3.600 orang Memiliki 600 kendaraan Pemadam Kebakaran Dan lain-lain Menanggapi Secara cepat Berbagai bencana Dimulai dari Pencegahan Kebakaran Penderimaan Panggilan 119 Dan segera Menanggapi Semua jenis Bencana Darat Laut Dan udara Organisasi unit Penyelamat dan layanan Pemadam Kebakaran Jepang Sistem penyelamatan Di Jepang Sebagaimana gambar Dibedakan berdasarkan Materi pendidikan Untuk anggota personilnya Seperti pasukan penyelamat Tim penyelamat khusus Tim penyelamat berkelas tinggi Tim penyelamat berkelas tinggi khusus Gendaran yang digunakan Peralatan penyelamat Sistem penyelamatan Kota Yokohama Menempatkan pasukan Life Saving Yang khusus Mengatasi Kasus penyelamatan Di wilayah perairan Di seluruh wilayah kota Yokohama Dengan 18 Special Advance Rescue Yang ditempatkan Di masing-masing Dinas Pemadam Kebakaran Di masing-masing Wilayah administratif Satu pasukan khusus Di Yokohama Heliport Selain itu juga menempatkan Special Attitude Rescue Di bawah kendali langsung Dinas yang bertugas Dengan kegiatan penyelamat Dan manajemen keselamatan Di lingkungan khusus Seperti bencana skala besar Di dalam dan di luar kota Bencana seperti NBC Penerbangan keselakaan Air dan Running Water Rescue Juga disiapkan Special Attitude Rescue Di tempat saya bekerja Yaitu Special Attitude Rescue Ada 59 orang Anggota bekerja 24 jam sehari Dua sif Tersusun atas Atas ahli penyelamat Nyawa manusia Dan anggota-anggota Yang telah menyelesaikan Pendidikan tingkat tinggi Di Yokohama Kami punya 13 unit Kendaraan Dan mengoperasikan Satu unit kendaraan khusus Tahun 2020 Dan 2030 Jumlah peristiwa kebakaran Ada 303 Kasus pemberian pertolongan Tahun 2020 Ada 230 Jumlah peristiwa kebakaran Dan ada 303 Kasus pemberian pertolongan Kemudian mengenai Kren dan penerangan besar Lower besar Water cutter Kendaraan kecil Untuk transportai pesawat Kendaraan yang dapat Menganalisa Benda atau zat Yang mampu mencegah Masuknya udara luar Positive pressure Atau tekanan positif Di dalam mobil Mengoptimalkan Kelebaran Seperti kendaraan Markas komando Serta kendaraan Agar dapat digunakan Sebagai ruang istirahat anggota Selain tanggap bencana Di kota Yokohama Kami juga aktif Dalam kegiatan penyelamatan Untuk bencana skala besar Yang terjadi di Jepang Maupun di luar negeri Seperti yang akan Saya jelaskan nanti Dalam kecelakaan ini Bulatan merah Adalah lokasi bencana Dan bulatan biru Stasiun pemadam kebakaran Total ada 54 tim Ada 206 orang Anggota yang aktif Kemudian Adalah alur Dari pelaporan kami ini Saya akan bicara Secara terpisah Tentang garis besar Kecelakaan Garis besar kegiatan Dan permasalahannya Dalam biru ini Ada bagian yang sedang Dalam pertimbangan Untuk diverifikasi Dan ada bagian yang Tidak pasti Ada bagian yang Tidak ditunjukkan secara jelas Pertama Pertama Kami telah membuat Materi untuk Tujuan memberitahu Kepada semua Tentang situasi bencana Saya ingin menjelaskan Garis besar kecelakaan itu Seperti yang sudah Saya katakan Stasiun di jalur utama KQ Berada di garis Segi 4 biru Jumlah penumpang harian Di seluruh jalur utama ini Ada sekitar 2 juta Dan banyaknya kereta api Yang beroperasi Di stasiun Yokohama Per jam adalah Sekitar 26 Kereta ekspres cepat Terbatas Berhenti di 3 stasiun Dari 37 stasiun Yang ada Antara stasiun Shinagawa Dan Yokohama Berjarak 22 km Dalam waktu 17 menit Kereta ini Adalah lokasi Pelintasan kereta api Pertama di Kanagawa Shinmachi Tempat terjadinya Kecelakaan Di dekatnya Ada stasiun Kanagawa Shinmachi Saat kecelakaan Kereta ekspres Cepat terbatas tersebut Terjadi Kereta yang bertrayek Shinagawa Menuju stasiun Yokohama Tersebut Tidak berhenti Di stasiun Yang semestinya Ini foto ini Diambil dari Sekitar stasiun Kanagawa Shinmachi Area di sekitar Garis kotak Merah Adalah situasi Kanagawa Shinmachi Jumlah rata-rata Penumpang yang naik Dan turun Menggunakan stasiun Kanagawa Shinmachi Perhari Adalah sekitar 20 ribu orang Dan di sisi timurnya Ada jalan raya Nomor 16 Di dekatnya Adalah wilayah Yang terdiri Berdiri tegak Perumahan Tempat penikiman Anak Sekolah Kejuruan Restoran Dan perusahaan Kereta api ini Adalah jenis kereta api Yang sama dengan kereta tempat Yang telah mengalami Kecilakan tersebut Kereta gerbong Terdapat Berbodi Stainless 8 rangkaian Yang disebut Tipe seribu Ini memiliki Panjang 18 meter Dan lebar Sekitar 2,8 meter Dan tingginya 3,6 meter Beratnya 33,5 ton Elektrik Modenya Adalah DC 1500 volt Kecepatan maksimum Adalah 130 kilometer Per jam Dan kapasitas penumpangnya Adalah 119 orang Bogi ini disebut Bogi tanpa bloster Dan pusat gravitasinya Relatif lebih rendah Angka dan waktu kejadian Adalah Kamis 5 September Tahun 2019 Pukul 11.43 Itu adalah hari yang sangat Panas dan nembap Dengan cuaca berawan Suhu maksimum Adalah 30,2 Derajat Celcius Dan kelembapannya Relatif Cukup 68% Lokasi foto ini Didekat stasium Kanagawa Sinmachi Di jalur KQ Adalah tabrakan Antara kereta ekspres Cepat terbatas Atau kereta rapid Limited Express Dengan truk Angkutan barang besar Dalam laporan ini Berikutnya Kereta api rapid Limited Express ini Akan Saya sebutkan Sebagai kereta api saja Dan truk Angkutan barang Akan saya sebutkan Sebagai truk Pada Pembicaraan saya berikut Berikut adalah kerugian Bagi manusia Total korban tewas 31 orang Terdiri dari Satu orang meninggal Meninggal dunia Lima orang luka Luka sedang Dan 25 orang luka ringan Kerusakan fisik Disebabkan oleh Tergelincirnya Gerbong depan Dalam Delapan rangkaian Kereta api Adalah rusaknya Bagian tengah Dan gerbong Bagian depan terbakar Dua tiang listrik Teroboh Dan satu tiang terbakar Terusakan Terbakarnya truk Karena kesalahan ini Operasi jalur yang datang Dan pergi Dihentikan antara KQ Kawasaki Dan stasiun Yokohama Tetapi Pekerjaan penyintiran Rampung Dua hari kemudian Yaitu tanggal 7 Dan pelayanan penumpang Dilanjutkan kembali Sekitar pukul 1 lebih 30 Selanjutnya Saya ingin menjelaskan Garis besar Kegiatan kami Bagian utama Yang ingin saya bicarakan Adalah Kegiatan pencarian Untuk penyelamatan jiwa Aktivitas manajemen Keselamatan Tetapi untuk Mempermudah pemahaman Kegiatan secara menyuruh Maka saya akan Menyampaikan Sambil membandingkannya Dengan kereta Deret waktu Kemudian Pertama-tama Adalah Pada hari Kamis Pukul 11.43 Tanggal 5 September Tahun 2019 Telah ada laporan Dari seorang penduduk lokal Melaporkan bahwa Kereta api Kegi Telah mengalami Kecelakaan Dan terjadi kebakaran Dalam hal Jenis perintah Dinas kebakaran Yokohama Ada ketentuan Bila korban Yang harus diselamatkan 5 sampai dengan Kurang lebih 30 orang Maka perintahnya Adalah penyelamatan Dan pertolongan Kecelakaan Masal Darurat Tetapi Bila kegiatan Penyelamatan Untuk korban Yang berjumlah Lebih dari 30 Disebut Sebagai penyelamatan Dan pertolongan Pertama Ada jenis Yang seperti itu Tapi tidak ada Tipe Yang menggolongkan Kebakaran Plus penyelamatan Plus pertolongan Kecelakaan Masal darurat Tidak ada Pada tahap Pada tahap Laporan pertama Jumlah orang Yang terbuka Tidak diketahui Tetapi sudah Sudah bisa diketahui Bahwa telah terjadi Kebakaran Di unit Kumandu Yang menerima Pengaduan pun Melakukan koordinasi Dan konsultasi Tentang Seperti Apa Jenis Perintah yang Harus dilakukan Penyelamatan Dan pertolongan Kecelakaan Kecelakaan Masal darurat Atau dengan Perintah Berangkat Kami mengeluarkan Perintah Berangkat Dalam bentuk Kecelakaan Kereta Kehin Dengan truk Dilihat dari Monitor Kamera Asap hitam Sedang naik Mengenai apakah Metode Perintah ini Baik atau Buruk Akan saya Singgung nanti Pada bagian Air Penjelasan saya Tetapi ketika Kami menerima Perintah Berangkat tersebut Perintah yang Tidak bisa Yang tidak Biasa Hal itu Membuat saya Terbayang Dengan perintah Kecelakaan Yang tergelincirnya Kereta Fukuyama Line Pada tahun 2005 Di Jepang Kami menghubungi Pimpinan Tim kami Yang berada Di tempat lain Lalu kami Saling memeriksa Peralatan Untuk Kegiatan kami Karena kami Perlu melakukan Tindakan proteksi Kebakaran Dan penyelamatan Pada saat Proteksi kebakaran Dan penyelamatan Pada saat yang sama Maka tim kami Melakukan proteksi Kebakaran Bimbingan evakuasi Pencarian untuk Penyelamatan jiwa Dengan peralatan Di tempat kebakaran Lalu penggunaan Water cutter Pun Dipertimbangkan Mempertimbangkan Penempatan Spesial Altitude Task Force Selain itu Telah diinstruksikan Untuk menyiapkan Alarm gas oksigen Yang mudah terbakar Pakaian tahan listrik Alat bantu Pernapasan sederhana Ada juga Pemberian informasi Lewat radio Saat ada bahaya Penyebaran api Ke gunung terdekat Selanjutnya Tim pertama Yang datang Di penjana ini Adalah pemadam Kebakaran Sebagai pemadam Kebakaran Total 50 orang Dari 11 tim Berpartisipasi Termasuk Tim shift kegiatan Dimana Satu tim Adalah Menyiram tangkis Dua tim Di Departemen Irigasi Dan kegiatan Pembuangan air Dilakukan oleh Tiga tim Kegiatannya adalah Pemadam kebakaran Menyiram tangki Departemen Irigasi Dan Membawa Korban-korban Dan membantu Mencari korban Yang hidup Kegiatan masing-masing Kebakaran adalah Kegiatan Pemadam kebakaran Itu sendiri Pada waktu itu Jam 12.15 Datang Dan hadir Dan secara Paralel Semuanya Berhubungan Kegiatan masing-masing Pemadam kebakaran Adalah kegiatan Pemadam kebakaran Itu sendiri Kegiatan penjagaan Penyebab kebakaran Kemudian Di akhir penjagaan ini Dua tim Untuk penerangan Yang terdiri Dari Delapan orang Berpartisipasi Dalam persihban Untuk kegiatan Malam harinya Saya bisa mendapatkan Informasi Dari Staff KQ Line Bahwa Waktu itu adalah Kecelakaan truk Dan kereta api Penumpang Penumpang kereta Dievakuasi Dan seseorang Terbaring Di bagian Bawah kereta Tidak ada Informasi yang Akurat Tentang Pemutusan listrik Dan ada Kabel listrik Terputus Yang tergantung Di lokasi Tersebut Ketika Ketua tim Sebelumnya Memeriksa lokasi Sudah ada Kerumunan Dan ketika Dia mendekati Sambil Memperhatikan Kondisi sekitarnya Dia menemukan Seseorang Yang perlu Bantuan Berbaring Terlentang Di bagian Bawah Kerbong Ketiga Karena Kaca Depan Kereta Teruk Itu retak Dan api Menyembur Dari Dalam Mobil Dan bagian Bawah Mobil Kami Menginstitusikan Aktivitas Penyemprotan Air Sambil Memperhatikan Tegangan Listrik Penolong Dalam Kaki Kananya Persentuhan Dengan Kotak Di bagian Bawah Kereta Sehingga Dia memanggil Salah satu Dari Dua Anggota Yang sedang Menyemprot Air Dan Dia lakukan Kegiatan Penyelamatan Untungnya Tidak ada Yang terjepit Di bawah Kereta Pada waktu Itu Petugas Pemadam Kebakaran Tim Kedua Melakukan Sistem Pengepungan Terhadap Titik Api Dengan Memperhatikan Tegangan Listrik Dan Petugas Pemadam Kebakaran Di sisi Barat Lokasi Pencana Mengamati Kondisi Korban Luka Di sekitar Bersamaan Dengan Kegiatan Penyemprotan Air Di kanan Atas Diambil Dari Sisi Selatan Atau Sisi Stasiun Yukama Kanan Bawah Adalah Stasiun Perpanjangan Selang Di sisi Barat Lokasi Pencana Kiri Atas Adalah Keadaan Di mana Kereta Pertama Berada Di Truk Tutup Tangki Bahan Bakar Truk Sepertinya Jatuh Di Sekitarnya Kiri Bawah Adalah Tangga Ganda Yang didirikan Untuk Melakukan Penyemprotan Dari Bagian Atas Pada Waktu Itu Jam 12 Semua Kebakaran Sudah Terselesaikan Dan Pada Dasarnya Kami Menyelesaikan Semua Kegiatan Aktivitas Kami Dan Berkoordinasi Dengan Markas Pusat Dan Markas Pusat Berhubungan Berkoordinasi Informasi Dan Sharing Informasi Juga Tim Kedatangan Berikutnya Tim Ambulans Sebanyak 17 Tim Beranggota 51 Orang Sebagai Tim Ambulans Dua Tim Terdiri Dari Yokohama Emergency Medical Team Yang Terdiri Tim Ambulans Dan Dokter Serta Perawat Serta Kedaraan Angkut Besar Turut Serta Mangkut Korban Luka Rikan Secara Bersamaan Tim Ambulans Yang Datang Lebih Dulu Melakukan Triase Di Nomor Satu Dan Nomor Tiga Kemudian Mengonstruikan Tim Ambulans Yang Datang Kedua Untuk Melakukan Triase Nomor Dua Dan Nomor Empat Lalu Masuk Ke Marcos Komando Untuk Berkoordinasi Dengan Bagian Komando Dan Institusi Medis Segera Setelah Kecelakaan Satu Orang Terluka Di Lokasi Lingget Tasan 12 Orang Berada Di Kantor Tiket Keluar Barat Stasiun Kanagawa Simaci 5 Orang Terluka Di Kantor Stasiun Gerbang Tiket Stasiun Kanagawa Simaci Dan Di Depan Fasilitas Komersial Ada 10 Orang Di Area Tersebut Teriasa Dilakukan Oleh Tiga Unit Gawat Darurat Di Empat Lokasi Dan Waimat Di Satu Lokasi Di Tengah Kecelakaan Ini Kami Menyewa Lobby Sekolah Kejuruan Di Dekat Lokasi Dan Menggunakannya Sebagai Stasiun Bantuan Sementara Sehingga Kami Dapat Melakukan Kegiatan Tanpa Terlihat Oleh Media Setelah Itu Jumlah Orang Yang Terluka Bertambah Dan Meskipun Saya Datang Naik Kereta Kembalinya Saya Berjalan Ke Stasiun Yokama Selama Itu Ada Beberapa Orang Yang Terluka Yang Meminta Bantuan Jadi Total 31 Orang Yang Diangkut Foto Di Kanan Atas Adalah Situasi Di Sebelah Markas Komando Kanan Bawah Adalah Bagian Dari Daftar Cedera Yang Digunakan Di Markas Komando Foto Di Kiri Atas Adalah Stasiun Bantuan Sementara Ini Adalah Hasil Triasa Dari Yang Terluka Transportasi 16 Orang Dengan 10 Tim Ambulans Antara Jam 12.16 Dan 13.23 Mulai Mengangkut 14 Orang Sakit Ringan Menggunakan Kendaraan Angkut Pada Pukul 13.37 Orang Yang Terluka Yang Ketiga Puluh Satu Yang Dimita Untuk Kendaraan Dura Di Stasiun Yokama Mulai Diangkut Pada Pukul 14.42 Foto Di Sebelah Kanan Adalah Tim Medis Darurat Yokama Atau YMAT Di Markas Komando Dan Layanan Darurat First Come First Serve Yang Bekerja Sebagai Layanan Darurat Umum YMAT Juha 12.14 Langsung Hadir Kegiatannya Adalah Second Triad Kemudian Medical Medical Treatment Yang Ketiga Dalam Monitoring Victim Condition Dan Yang Keempat Adalah Assignment Victim To First To First Coins Kemudian Mencari Rumah Sakit Yang Menerima Korban Kemudian Mereka Yang Luka Ringkan Di Angkut Ke Rumah Sakit Kedatangan Berikutnya Adalah Tim Komando Tim Komando Yang Memiliki Yuridisi Atas Lokasi Pencana Adalah Tim Komando Utama Yang Terdiri Dari Lima Orang Per Tim Tim Komando Yang Berdekatan Memiliki Lima Anggota Dalam Satu Tim Sebagai Tim Komando Pendukung Total Adalah Sepuluh Orang Anggota Dalam Dua Tim Segera Setelah Tiba Di Lokasi Tim Komando Utama Menerima Informasi Dari Staff Dalur KQ Bahwa Penumpang Telah Dievakuasi Dan Transmisi Listrik Telah Berhenti Tetapi Lokasi Evakuasi Adalah Lokasi Kecelakaan Karena Dibagi Menjadi Timur Dan Barat Kami Telah Memerintahkan Tim Komando Dukungan Untuk Mengumpulkan Informasi Di Sisi Barat Lokasi Bencana Setelah Itu Pada Pukul 12.38 Kepala Pemadam Kebakaran Yang Bertugas Tiba Dan Mengumumkan Komando Dan Itu Menjadi Sistem Komando Yang Kedua Di Bawah Komando Tim Komando Utama Tim Komando Dukungan Pengumpulan Informasi Dan Memerintahkan Situasi Di Sisi Barat Lokasi Bencana Kemudian Mendirikan Stasiun Bantuan Sementara Dan Post Triase Di Sisi Timur Dan Terluka Di Pintu Keluar Barat Sisi Stasiun Kanagawa Singmachi Bekerjasama Dengan Layanan Darurat Pada Pukul 13.30 Sampai 14.40 Siaran Pes dilakukan Bersama Oleh Kepala Pemadam Kebakaran Yang Bertanggung Jawab Dan Kantor Manajemen Krisis Biro Umum Kota Yokama Sebagai Tanggapan Terhadap Media Dan Berita Di Lokasi Bencana Sebagai Berita Utama Kami Mengumumum Garis Besar Bencana Situasi Kerusakan Jumlah Orang Yang Terluka Tingkat Cedera Dan Lain-lainnya Kedatangan Berikutnya Adalah Tim Penyelamat Tim Penyelamat Khusus Pertama Tiba 10 Menit Setelah Perintah Dan Tim Penyelamat Lanjutan Khusus Tiba Di Timpat Kejadian 5.19 Menit Kemudian Dalam Bencana Ini Sebanyak 40 Orang Termasuk Tim Sif Kegiatan Dan 19 Tim Penyelamat Khususus Lanjutan Telah Berpartisipasi Sebagai Tim Penyelamat Khusus Kedatangan Tim Penyelamat Berikutnya Jam 11.57 Tim Penyelamat Khusus Pertama Tiba 10 Menit Setelah Perintah Dan Tim Penyelamat Lanjutan Khusus Di Tim Kejadian 19 Kemudian Dalam Bencana Ini Sebanyak 40 Orang Tim Sif Kegiatan Dan 19 Tim Penyelamat Khususus Berpartisipasi Termasuk Sebagai Tim Penyelamat Khusus Sebelah Kanan Kita bisa Lihat Bahwasannya Ada Empat Gerbong Dan Tiga Gerbong Bagaimana Kondisi Kerusakannya Pada Jam 12.06 Tim Penyelamat Tinggal Lanjut Khususus Tiba Di Tempat Kejadian Lagi Dan Belajari Garis-garis Bencana Status Energi Faktor Risiko Seperti Gas Yang Mudah Terbakar Juga Status Korban Luka Di Sisi Barat Lokasi Bencana Aktivitas Pencarian Korban Hidup Di Sekitar Kereta Truk Saat Mengumpulkan Informasi Tentang Garis Besar Kecelakaan Kami Menganalisa Video Saat Kecelakaan Pada Video Di Stasiun Kanagawa Shinmachi Dan Kami Bisa Mengafirmasikan Bahwa Satu Orang Yang Tampaknya Adalah Pengemudi Truk Keluar Mobilnya Karena Dampak Kecelakaan Saya Bisa Melihatnya Tetapi Tidak Diketahui Berapa Banyak Orang Yang Ada Di Dalamnya Jadi Saya Menghubungi Perusahaan Terusan Transportasi Yang Terpampang Di Badan Truk Untuk Mengkorfirmasi Jumlah Penumpang Selain Itu Ada Informasi Bahwa Ada Dua Anggota Staff KQ Line Sedang Memandu Truk Tepat Sebelum Bencana Tetapi Ada Informasi Yang Tidak Pasti Bahwa Mereka Mungkin Terlibat Dalam Kecelakaan Itu Jadi Saya Menginformasikan Bahwa Di Stasiun Pintu Keluar Barat Stasiun Kanagawa Sinmachi Dua Anggota Staff Ternyata Telah Dievakuasi Dekater Foto Kanan Atas Adalah Video Kamera Pengintai Yang Merekam Momen Kecelakaan Kanan Bawah Adalah Foto Bagian Bawah Truk Kiri Atas Adalah Koneksi Antara Kereta Pertama Dan Kedua Kiri Bawah Diambil Dari Sisi Selatan Dan Arah Keperjalanan Tidak Ada Seorang Pun Yang Tertinggal Di Bawah Bagian Kereta Sejauh Yang Dapat Saya Konfirmasi Secara Visual Tetapi Kereta Itu Digunakan Oleh Sejumlah Orang Yang Tidak Tentukan Tidak Tahu Jumlahnya Dan Banyak Jumlah Muatan Yang Berserekan Melingkari Melepaskan Beban Dan Kita Harus Memeriksa Semua Bagian Secara Visual Jadi Kami Mempertimbangkan Kebijakan Aktivitas Ini Di Masa Mendatang Saya Diberintahkan Untuk Memimpin Aspek Kegiatan Pencarian Korban Yang Hidup Dan Manajemen Keselatan Melatan Dan Sebagai Hasil Dari Aktivitas Ini Saya Memutuskan Lokasi Kegiatan Pencarian Korban Yang Hidup Dan Memisahkannya Dari ABCD Alpha Beta Charlie Delta A Dan B Adalah Bagian Dimana Kereta Berjalan Di Bagian Depan Truk C Atau Charlie Adalah Platform Di Permuatan Truk Cacat D Delta Adalah Selekan Di Lokasi Selintasan Dengan Sekitar 70 cm Lebar 40 cm Dan Panjang Sekitar 10 meter Dan Itu Adalah Ruang Yang Bisa Dimasuki Oleh Manusia Pada Jam 12.40 Dengan Keputusan Lokasi Aktivitas Pencarian Korban Hidup Kami Memulai Evaluasi Status Berkelanjutan Dari Kereta Pertama Dan Pekerjaan Stabilisasi Kereta Pada Tahap Ini Kami Tidak Dapat Menghubungi Staff KQ Yang Memahami Struktur Kereta Sehingga Kami Tidak Dapat Memperoleh Saran Tentang Berat Dan Struktur Kereta Kemiringan Gerbong Kereta Hampir Tidak Berhenti Di bagian Yang Ditopang Oleh Kelintasan Yang Dinaik Dan Hubungan Antara Gerbong Pertama Dan Kedua Kereta Juga Tidak Jelas Yang Pertama Area Berbahaya Ditampilkan Dan Masuk Di area Berbahaya Dilarang Sampai Pekerjaan Stabilisasi Selesai Karena Organisasi Ini Terkait Dan Diharapkan Aktif Dalam Waktu Yang Lama Kami Mengamankan Penerangan Dan Menyesuaikan Peralatan Mendukung Dan Permintaan Mobil Direkt Jika Ada Penyelamat Di Bagian Bawah Kereta Dari Evaluasi Situasi Secara Terus Menerus Yang Dilakukan Pada Saat Itu Peralatan Dan Bahan Yang Digunakan Untuk Evaluasi Pengembangunan Seperti Plum Alat Pengukur Jarak Alat Penanda Laser Dan Lain-lainnya Tidak Selalu Dipasang Pada Kendaraan Sehingga Tiang Listrik Dan Kereta Api Tidak Rusak Lokasi Panah Merah Di Foto Kanan Atas Adalah Lokasi Evaluasi Selanjutnya Mengenai Metode Stabilisasi Tim Operasi Penarik Unit Tidak Dapat Memasuk Karena Jalan Sempit Jadi Kami Memutuskan Untuk Menstabilkan Dengan Peralatan Pendukung Penyelamatan Yang Dipasang Di Kendaraan Untuk Lokasi Setting Rescue Support Seperti Lihat Di Kiri Atas Ada Dua Tempat Yang Bisa Disetting Yaitu Tapi Saya Bingung Karena Jumlah Rescue Support Yang Terbatas Akibatnya Pengalaman Memindahkan Pusat Gravitasi Dalam Pelatihan Pemulihan Terguling Fakta Bahwa Seaktifitas Pencarian Korban Hidup Telah Selesai Di Sisi Kereta Oleh Karena Itu Mengingat Kecilnya Risiko Bencana Sekunder Bahkan Jika Kendaraan Terguling Kami Memutuskan Untuk Mengaturnya Ke Sisi Lainnya Mengingat Berat Kereta Api Kekuatan Alat Bantu Penyelamatan Dan Ruang Yang Dibutuhkan Untuk Kegiatan Penjarian Jiwa Maka Jumlah Dan Panjang Alat Bantu Pertolongan Yang Diletapkan Adalah 7 Alat Bantu Pertolongan Dengan Panjang Maksimum Sekitar 2 Meter Dan Minimum Panjang Sekitar 60 Sentis Yang Kami Atur Alfa Bravo Aktif Dalam 2 Tim Dan Kegiatan Selesai Dalam Waktu Sekitar 20 Menit Saja Dan Tidak Ada Yang Terluka Sedangkan Untuk Channel Data Atau CD Karena Sisa Muatan Yang Banyak Dan Lokasi Pencarian Yang Tidak Stabil Serta Ruang Yang Sepit Maka Perlu Waktu Untuk Evakuasi Darurat Yang Dilakukan Secara Berkelompok Dan Dilakukan Secara Bergilir Terdiri Dari Tiga Tim Slide Ini Adalah Status Pencarian Di Bagian Delta Foto Kiri Atas Adalah Karyawan KQ Line Yang Membantu Mengangkut Muatan Di Luar Area Berbahaya Barang Dikeluarkan Di Kanan Dan Di Kiri Bawah Di Foto Ini Akhirnya Inding Kedap Suara Dilepas Dan Detailnya Diperiksa Dan Dinilai Tidak Ada Yang Perlu Bantuan Lagi Atau Terluka Dengan Berakhirnya Aktivitas Penjarian Korban Hidup Pada Pukul 21 Lebih 5 Aktivitas Sebagai Pembandang Perlakan Berakhir Dan Situasi Ditarik Pada Pukul 21 26 Slide Ini Adalah Kompilasi Foto Dari Hasil Setelah Kecelakaan Satu Hari Pada Foto Kiri Atas Anda Dapat Melihat Bahwa Bagian Dari Kabel Listrik Menggantung Di Atas Struk Ada Risiko Seringatan Listrik Yang Lokasi Lokasi Lintasan Ini Adalah Tempat Dimana Kereta 8 Gerbong Berhenti Pada Hari Bencana Walhasil Tidak Ada Orang Yang Membutuhkan Pertolongan Karena Terjebit Atau Tertimbun Dalam Bencana Ini Namun Jika Diperlukan Aktivitas Menggunakan Alat Berat Aktivitas Seperti Penurunan Di Slide Ini Akan Diperlukan Dengan Tetap Memperhatikan Hal-hal Sampai Akhir Akhirnya Saya Ingin Berbicara Tentang Masalah Yang Dihadapi Oleh Kami Dalam Bencana Ini Kami Telah Menetapkan Pedoman Kegiatan Pemadam Kebakaran Dan Manual Tanggap Kecelakaan Darurat Pada Tim Yang Terkait Dengan Pencelamatan Skala Besar Dan Kasus Darurat Dan Telah Mencoba Untuk Menanggapi Berbagai Bencana Yang Sebenarnya Tetapi Bencana Kali Ini Adalah Memadamkan Api Yang Terjadi Dalam Kecelakaan Tabrakan Kereta Ada Kombinasi Kegiatan Yang Berkelanjutan Seperti Kegiatan Mencari Korban Hidup Teriasa Untuk Orang Terluka Transportasi Dan Publikasi Di Tempat Oleh Karena Itu Kami Terpaksa Mengubah Misi Dan Peralatan Sesuai Dengan Urutan Kedatangan Dan Kami Tidak Dapat Membuat Pengetahuan Yang Bisa Digunakan Hingga Sekarang Secara Khusus Perubahan Konten Aktivitas Tergantung Pada Urutan Kedatangan Untuk Penjana Yang Kompleks Kesulitan Dalam Menetapkan Misi Ke Unit Dengan Aktivitas Utama Yang Berbeda Manajemen Dan Kontrol Aktivitas Oleh Beberapa Unit Komando Polisi Perawatan Medis Jadi Koordinasi Dengan Koordinasi Terkait Adalah Sangat Penting Karena Kegiatan Pengawasan Di Dalam Masyarakat Juga Diperlukan Kecelakaan Adalah Bencana Kompleks Karena Tidak Dapat Dipahami Dalam Laporan Pertama Setelah Kecelakaan Ini Kami Membentuk Kelompok Kerja Merevisi Pendumaan Kegiatan Mengklarifikasi Jenis Komando Dan Pembagian Tugas Tim Yang Berpartisipasi Dan Membuat Respons Secara Lebih Fleksibel Dan Lebih Detil Yang Kedua Adalah Memperkuat Fungsi Markas Komando Tetapi Jika Terjadi Bencana Skala Besar Ini Tidak Dapat Dihindari Bahwa Informasi Akan Membingungkan Bahkan Jika Informasinya Akurat Diharapkan Kontennya Bisa Berubah Seiring Waktu Penting Untuk Terus Menerus Mengumpulkan Dan Menganalisa Informasi Terbaru Dan Menjemirkannya Dalam Kegiatan Untuk Penghentian Diri Bencana Pengumpulan Informasi Yang Cepat Dan Akurat Jika Terjadi Bencana Skala Besar Adalah Sangat Penting Untuk Mendukung Markas Komando Dengan Meneliti Dan Menganalisa Informasi Operasi Skala Penuh Dari Sistem Yang Mengarahkan Unit Yang Terdiri Dari Stif Di Divisi Keamanan Darurat Divisi Divisi Pencanaan Kelokasi Pencanaan Sudah Dimulai Secara Khusus Mengumpulkan Dan Menganalisa Informasi Yang Diperoleh Dari Tablet Kemudian Heli Tele Drone Kamera Dan Lain-lainya Akan Memberikan Informasi Langsung Kemara Komando Kemudian Juga Bisa Mengamankan Ruang Pertemuan Juga Penting Dengan Membuatkan Kendaraan Pembentukan Bentuk Dasar Dan Mengimpulkan Informasinya Melalui E-mail Internet Dan Kami Akan Mendirikan Kantor Pusat Koordinasi Lokal Dengan Organisi Terat Dengan Memproyeksikan Berbagai Informasi Dengan Video Dan Proyektor Mendukung Mass Media Mengamankan Tempat Istirahat Bagi Anggota Kegiatan Dan Mendukung Kegiatan Darurat Metode Ketiga Adalah Evaluasi Situasi Dan Manajemen Keselamatan Yang Memiliki Dasar Untuk Dan Dimulainya Kembali Di tempat-tempat Bupaya Kami Mungkin Memiliki Organisasi Terkait Yang Mendukung Kegiatan Kami Tetapi Saya Pikir Departemen Pemadang Pemadang Juga Perlu Menerima Informasi Dari Para Ekspert Kami Merifikasi Dan Melatih Bahan Peralatan Metode Dan Yang Diperlukan Untuk Evaluasi Situasi Di Dalam Unit Ini Sedang Dipertimbangan Untuk Verifikasi Menggunakan Alat Mengukur Jarak Dan Alat Pemandu Laser Untuk Mengevaluasi Apakah Telah Selesai Atau Tidak Foto Di bawah Ini Menunjukkan Evaluasi Dan Pendanaan Situasi Pada Saat Pencana Yang Terjadi Di Kota Yukama Setahun Setelah Kecelakan Kereta Ini Foto Di sebelah Kanan Menunjukkan Label Mana Pada Pakaian Penyelamat Dan Ini Dikelola Oleh Markas Komando Untuk Kontrol Masuk Kami Juga Sedang Mempertimbangan Metode Untuk Memberikannya Ke Markas Komando Sebelum Masuk Zona Bahaya Dan Menerima Pada Saat Keluar Melalui Pencana Ini Saya Menyadari Sekali Lagi Beban Dan Tangguh Jawab Membuat Keputusan Sebagai Ketua Tim Jalur KQ Telah Menyeleslekan Pemulihan Kereta Dua Hari Kemudian Dan Telah Kembali Beroperasi Saya Tidak Khawatir Ada Korban Di Bawah Bagian Kereta Dan Truk Dan Tidak Dapat Saya Temukan Yang Tidak Dapat Saya Temukan Dan Pekerjaan Saya Rasa Saya Tidak Ada Kesalahan Dalam Kegiatan Yang Kami Lakukan Selama Kegiatan Kami Berpikir Bahwa Kami Dapat Menemukan Metode Yang Terbaik Dengan Mengambil Cerita Dari Para Anggota Yang Terlibat Dalam Kegiatan Penyelamat Pada Waktu Itu Dan Akan Berguna Bagi Bencana Masa Masa Depan Kami Mungkin Tidak Dapat Menetapkan Pedoman Menyiapkan Bahan Dan Peralatan Dan Memberikan Pelatihan Untuk Semua Kemungkinan Bencana Yang Kompleks Tetapi Dengan Forum Ini Kami Harapkan Bisa Bermanfaat Bahwasannya Sistem Yang Kami Terapkan Dan Bisa Kami Berikan Informasinya Untuk Kasus Tanggap Bencana Dan Konten Pelatihan Akan Lebih Bisa Dikembangkan Dan Setiap Negara Dapat Bekerjasama Untuk Menanggapi Semua Jenis Bencana Dan Menyelamatkan Sebanyak Mungkin Nyawa Last Not But List Saya Ingin Menyampaikan Doa Tulu Saya Untuk Para Korban Jiwa Pada Bencana Ini Terima Kasih Atas Perhatian Anda Selanjutnya Selanjutnya Akan Dilanjutkan Presentasi Oleh Mister Yokoi Dari Yokoi Manufacturer Ltd Mengenai CXR Tube Serta Peralatan Pemadaman Kebakaran Kami Persilahkan Kepada Mister Yokoi Selamat Siang Para Dirin Perkenalkan Saya Yokoi Dari Yokoi Manufacturer Limited Saya akan Menjelaskan Mengenai Presentasi Saya Yokoi Manufacturer Ltd Itu Memproduksi Kabinet Host Kemudian Peralatan-peralatan Pertolongan Kami Kami Adalah Maker Produsen Produk-produk Tersebut Didikan Tahun 1998 Dengan Modal 50 juta Yen Dengan Jumlah Karyawan 270 Dan Memiliki 6 Pabrik Dan Disini Ini adalah Merupakan Semboyan Kami Jadi Kami Memberikan Ide Dan Memberikan Supply Produk-produk Dengan Teknologi Terakhir Dan Kemudian Jika Memproduksi Bagian-bagian Dalam Dari Selang Dan Sebagainya Dan Alat-alat Pertolongan Jadi Kali ini Khususnya Mengenai Selang Untuk Pemadaman Kebakaran Itu Sering Dipakai Untuk Penanggulangan Bencana Dan Para Dari Sudah Tahu Mungkin Kalau Negara Jepang Negara Yang Banyak Sekali Bencana Alam Dan Produk-produk Yang Digunakan Untuk Penanggulan Bencana Itu Sangat Banyak Dan Banyak Diproduksi Khususnya Untuk Produk Kali ini Ini Bukan Hanya Untuk Tim Penolong Tetapi Juga Untuk Pihak-pihak Lain Yang Memerlukan Peralatan Produk Tersebut Mulai Sekarang Saya Akan Menunjukkan Video Untuk Perkenalan Produk Kami Ini Adalah Merupakan Airjack Portable Yaitu Dongkra Air Tube Jadi Pada Waktu Terjadi Bencana Kemudian Terjadi Keruntuhan Bangunan Untuk Mengangkut Atau Mengangkat Runtuhan Runtuhan Bangunan Itu Kita Gunakan Dongkra Air Tube Kemudian Kita Masukkan Udara Dengan Pompa Setelah Runtuhan Itu Diangkat Dengan Dangkra Kemudian Disangga Dengan Balok Kayu Kemudian Rongga Yang Sudah Dibuat Oleh Dongkra Air Tube Itu Bisa Dibunakan Untuk Memasukkan Forklift Jadi Karakter Utama Dari Air Tube Dongkra Ini Pertama Adalah Setengah Dari Dongkra Biasa Sangat Ringan Terus Tebalnya Hanya 10 Mill Dan Pada Pipa Saluran Intek Disitu Ada Valve Safety Jadi Tidak Akan Terjadi Udara Bocor Atau Pecah Kemudian Kita Bisa Melihat Dongkra Air Tube Bisa Dimasukkan Dengan Cara Seperti Ini Dilipat Dan Dengan Cara Seperti Itu Kedua Beton Runtuhan Itu Bisa Dipisahkan Berikut Ini 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 Adalah Perlengkapan Perlengkapan Opsi Jadi Dengan Cara-Cara Seperti Ini Kita Bisa Mengangkat Runtuhan Lebih Tinggi Atau 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 Kemudian Dongkra Air Tube Itu Bisa Digunakan Dua Atau Lebih Terus Kita Letakkan Oleh Karena Itu Dengan Cara Seperti Ini Otomatis Bisa Membuat Rongga Dua Kali Lebih Tinggi Dibanding Dengan Satu Unit Jadi Ini Bisa Digunakan Untuk Gempa Bumi Untuk Air Topan Dan Untuk Bencana Alam Banjir Dan Ini Sangat Berguna Jika Terjadi Bencana Terima Kasih Banyak Atas Perhatiannya Itu Tadi Adalah Video Berikutnya Kita Akan Mendengar Paparan Yang Akan Disampaikan Oleh Mister Isikawa Dan Mister Sucia Dari Akau Columited Akan Menyampaikan Presentasi Tentang Pakaian Pencegah Kebakaran Dan Toilet Bencana Kepada Mister Isikawa Dan Mister Sucia Waktu Dan Tepatnya Kami Persilahkan Selamat Siang Nama saya Kami dari Perusahaan Akau Nama saya Tsuchiya Dan Isikawa Perusahaan Akau Akan Menjelaskan Pakaian Tahan Api Emu Fighter Confort EX Untuk Petugas Memadam Kebakaran Sejak Didirikan Pada Tahun 1897 Akau Telah Memasuk Peralatan Pemanam Kebakaran Ke Organisasi Pemanam Kebakaran Di Seluruh Jepang Sejak Tahun 1977 Kami Telah Mengembangkan Pakaian Tahan Api Serat Aramid Dengan Tejin Dan Kualitas Atau Kualitasnya Terus Berkembang Sejak Saat Itu Pasar Pakaian Tahan Api Di Jepang Adalah Sekitar 50% Lewat Pengalaman Pengembangan Selama Bertahun Tahun Perusahaan Kami Akau Percaya Bahwa Kualitas Fungsi Perlindungan Panas Dan Kualitas Fungsi Kenyamanan Sangat Menentukan Keamanan Keseluruhan Pakaian Perlindung Kebakaran Harapan Kami Akan Kualitas Perlindungan Panas Pada Pakaian Tahan Api Tentu Merupakan Hal Yang Wajar Comfort EX Adalah Yang Memberikan Kenyamanan Lebih Lanjut Salah Satu Karakteristik Comfort EX Adalah Pengurangan Bobot 3 kg Di Bagian Atas Dan Bawah Dengan Keringanan Berat Ini Membantu Meringankan Kelelahan Bagi Pemakainya Ini adalah Konstruksi Bagian Dalam Confort EX Bahan Kain Luarnya Terbuat 100% Dari Aramid Dan Memiliki Ketahanan Api Dan Daya Tahan Daya Tahan Keluar Dan Mampu Mengeluarkan Uap Air Dalam Karena Lapisan Pelindung Panas Meningkatkan Kinderja Pelindungan Panas Yang Mengandung Banyak Udara Karena Memiliki Struktur Yang Khusus Ini Adalah Mekanisme Lapisan Kedap Air Ini Memiliki Lubang Kecil Yang Lebih Kecil Dari Molekul Air Dan Lebih Besar Dari Molekul Uap Dan Perbedaan Tekanan Antara Bagian Dalam Dan Luar Pakaian Mendorong Uap Air Untuk Keluar Lubang Lubang Pada Lapisan Kedap Air Ini Lebih Kecil Daripada Molekul Virus Sehingga Jika Virus Menyerang Melalui Kain Bagian Luar Tidak Akan Masuk Kelapisan Kedap Air Ini Garfin Ini Akan Menjamin Keselamatan Si Penggunanya Desainnya Unik Perusahaan Kami Akau Memberi Nama Produk Bodi Navi Desain Desain Ini Tidak Mengganggu Gerakan Tubuh Si Pemakaian Tidak Menghalangi Kegiatan Geraksi Pemakaian Di Perusahaan Kami Akau Kami Menguji Pakaian Tahan Api Dengan Menggunakan Manekin Atau Manekin Pembakaran Milik Perusahaan Tekstil Tejin Uji Dengan Menggunakan Patung Manekin Ini Mengukur Tingkat Kekuatan Pembakaran Terhadap Pakaian Tahan Api Setelah Dua Menit Dengan Memberi Api Dari Segala Arah Selama 8 Detik Hasil Tes Ini Rasio Kekuatan Perlindungan Terhadap Pembakarannya Adalah 1,8% Atau 2-3 Kali Lipat Lebih Ringan Pengaruh Pembakarannya Ini Menunjukkan Tingginya Kualitas Perlindungan Api Tutup Pelindung Kebakaran Atau Helm Tutup Pelindung Kebakaran Helm Ini Terbuat Dari Serat Kaca Dan Bagian Interior Memiliki Ketahanan Panas Yang Sesuai Dengan Guideline Atau Kedomban Jepang Desainnya Ini Digunakan Oleh Dinas Pemadam Kebakaran Jepang Tira Leher Yang Disebut Roller Dipasang Di Bagian Belakang Tutup Api Bahannya Sama Dengan Pakaian Tahan Api Roller 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 Melindungi Leher Pemakaianya Dari Panas Dan Benda Jatuh Sepatu Bot Juga Disiapkan Yang Tahan Api Sepatu Bot Tahan Api Terbuat Dari Karet Dan Kakinya Dibuat Dengan Tali Sepatu Untuk Mempermudah Aktivitas Sepatu Bot Ini Telah Dertaftar dan bersertifikat IN15090. Alas sepatu dirancang agar tidak licin. Selain alas sepatu, pelindung juga digunakan pada bagian lengkung untuk melindungi kaki si pemakaiannya. Sarung tangan pelindung kebakaran memiliki struktur tiga lapis. Seperti halnya pakaian tahan api, kain luarnya adalah rajutan aramik. Lapisan tahan air atau waterproof menggunakan film tahan air yang dapat menguap atau permeable waterproof film. Lapisan terdam adalah lapisan dengan higrokospisitas yang sangat baik dan perlindungan panas. Sarung tangan ini tahan panas, namun benar-benar tahan api dan juga memiliki ketahanan potong dan ketahanan gesek yang sangat baik. Kap pelindung kebakaran ini dibuat di Amerika dan bersertifikat NFPA, campuran serat rayon tahan api dan akrilik tahan api memiliki perlindungan panas dan higrokospisitas yang sangat baik. Berikut saya, Sitya, yang akan memperkenalkan tentang produk yang disebut sebagai Rappon AK-1. Rappon AK-1 ini akan segera dijual di pasaran. Rappon adalah apa yang disebut Rappon? Rappon ini adalah toilet portable inovatif dengan segel kuat dan bisa disobek setiap kali Anda akan membuang air besar. Toilet ini diperkenalkan oleh Nippon Safety Coal Limited pada tahun 2002 sebagai toilet portable pertama di dunia dengan fungsi yang disebutkan di atas. Saya telah melihat banyak keberhasilan dalam penggunaan tracker 2. Rappon berarti ada dua, satu artinya pembungkus urin manusia dan dua kantong pembungkus sudah tertutup, sudah siap artinya untuk digunakan. Rappon ini silakan untuk merasakan sendiri kenyamanan dan kebersihan penggunaannya. Karena itu di lokasi-lokasi seperti di konstruksi alat, di medan konstruksi, alat portable normal, toilet evakuasi sementara, tempat rekreasi, tempat konstruksi, saat bencana terjadi, toiletnya berbau, kotor dan tidak nyaman. Oleh karena itu, sebuah Rappon toilet yang dapat memecahkan masalah ini telah dikembangkan, Rappon AK-1 ini akan segera dipasarkan. Sejak penjualannya dan perkembangan Rappon berseri sejak tahun 2002, saya akan jelaskan sejarahnya, pada tahun Rappon AK-1 akan mulai dijual pada bulan April tahun 2002. Ciri khas dari Rappon AK-1 adalah mencegah infeksi sekunder, tidak berbau, cara pengoperasiannya mudah, dan cara penyimpanannya hemat tempat. Cara penggunaan Rappon AK-1, angkat duduk toilet dan pasang kantong kotoran khusus di badan utamanya, kemudian tuangkan bahan pengeras atau koagulan khusus ke dalam kantong limbah khusus, dan angkat dudukan toilet, tarik tuasnya, dan tekan selama 10 detik sampai kita mendengar bunyi beep. Tekanlah peralatan tuas tombol untuk mengeluarkan kantong limbah khusus, itu tidak berbau, berikutnya cukup hanya dengan membuang kantong limbah khusus tersebut ke dalam sampah. Rappon AK-1, film multilayer khusus. alat ini menjaga indera penciuman dan bakteri koli di dalamnya selalu bersih, karena kantong tertutup rapat sehingga selalu bersih, tidak perlu air, karena disegel dengan kantong limbah khusus. kebersihan terjaga mudah dibuang sebagai sampah. Dan dibuang tidak berbau karena menggunakan film khusus. Film multilayer deodorant khusus yang menutup bau. Spesifikasi Rappon AK-1 itu ringan, kompak, dan mudah dibawa. Mudah dibawa, kompak mudah dilipat, dan dapat dilipat, dan mudah dikemas, dan dapat disimpan dalam ruangan kecil, sekitar 5 kg beratnya, bahkan jika 10 menit ditumpuk, tingginya 1,7 meter. Tingginya 1,7 meter, tinggi kotaknya adalah 17 cm. Mudah dirakit. Beratnya adalah 100 kg kurang lebih. Keunggulan dari Rappon AK-1, AK-1 dapat menyekap bakteri ke dalam, tidak bau. Kotoran itu tidak berbau, dibungkus tersendiri, kantong tertutup mencegah kebocoran bau, meningkatkan kualitas yang dirasakan, dan mengurangi bakteri, mencegah penyebaran penyakit, tidak mencemari air tanah, tidak mengotori limbah pembuangan air. Satu set Rappon AK-1 ini adalah Rappon plus baterai plus box, yaitu berisi tenda, wadah, ada baterai, dan ada gensetnya, ada baterainya. Untuk menggunakannya, memerlukan genset atau baterai. Ini merupakan toilet instan. Saat menyelamatkan diri berpakuasi di rumah, Anda kemungkinan tidak dapat menggunakan toilet di rumah. Toilet saat bencana sangat diperlukan. Anda perlu menimbun selama sekitar satu minggu, tetapi akan ada masalah besar. Bau busuk yang bocor dari celah kantong yang telah diikat, baunya akan menyebar ke seluruh ruangan. Selain itu, ada kekhawatiran munculnya penyakit menular, karena bocurnya bakteri. Bagaimana cara kita agar bisa mengatasinya? Mengatakanlah toilet ini. Menggunakan film multi-layer deodoran khusus. Setelah ekspresi, tarik tuas untuk menutup kantong dengan kekuatan panas, jadi tidak ada bau atau bakteri yang bocor. Saat terjadi bencana, toilet yang bersih dan aman dapat menyelamatkan jiwa kita. Pemasaran RAPONG AK-1 ada lima. RAPONG digunakan dalam banyak situasi. Memiliki, RAPONG ini memiliki prestasi penjualan yang cukup besar untuk bantuan bencana misalnya. Juga digunakan untuk perawatan lansia, untuk rekreasi di bot atau di kapal pesiar, dan untuk rekreasi kendaraan, perahu dan sebagainya. Kemudian untuk konstruksi, kemudian lokasi di ketinggian, lokasi di bawah tanah, disesuaikan dengan lingkungannya. Mengenai riwayat penjualannya, pada tahun 2011, Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi mengerahkan kendaraan pendukung di 47 prepektor untuk penggunaan AK-1. Kemudian pada tahun 2012, itu dikerahkan sebagai, dipasarkan di berbagai tempat, di RAPONG ini juga digunakan, digunakan untuk beberapa, dengan menggunakan 70 kendaraan untuk, kami mengerahkan 50 kendaraan, 50 kendaraan untuk penggunaan daripada RAPONG ini. Dengan RAPONG AK-1 ini, bau itu akan hilang. Bagi yang berminat untuk membeli RAPONG ini, bila bisa menghentak kepada kami, menghubungi kami. Terima kasih. Mari kita lanjutkan sesi ini. kami mempersilahkan Mr. Sugita dari PASCO Cooperation yang akan memberikan presentasi tentang pemetaan dengan membuatkan data. Mr. Sugita, kami persilahkan. Apakah slide saya bisa terlihat? Ya, bisa terlihat. Terima kasih. Saya Sugita dari PASCO Cooperation. Saya sangat senang sekali bisa diberikan kesempatan untuk presentasi hari ini. Perusahaan kami menganalisa data yang berhubungan dengan informasi geografis. dan saya akan menjelaskan mengenai aktivitas perusahaan kami. Perusahaan kami memiliki terutama perusahaan kami bukan memiliki alat-alat, tetapi pada dasarnya consulting dan menganalisa data maupun software. pada perusahaan kami akan saya perkenalkan ini hanya gambarannya. Kami memiliki sekitar 2.800 karyawan dan memiliki cabang di 47 prefektur di seluruh Jepang. di luar negeri kami memiliki 5 anak perusahaan. Kami memberikan layan kepada 1.200 pemerintah daerah. Dan di luar negeri kami menakukan proyek di 117 negara. Ini adalah daftar platform untuk mendapatkan informasi spesial. kami mengalami memakai teknologi AI, GIS dan menganalisa data-data dari udara. Ini beberapa contoh dalam hal spesial informasi geografis yang kami analisa. Kami memakai data-data dari udara sampai ke dasar laut. Misalnya, kami menggunakan satelit, pesawat terbang, drone, kemudian juga kendaraan bermotor dan kapal laut. Dan kami memakai teknologi advance dalam hal kami memakai radar dan lain-lainnya untuk menganalisa data di darat. di akhir pengenalan perusahaan saya, saya akan memperkenalkan daftar kantor cabang kami di luar negeri, terutama di Asia Tenggara, Indonesia, Thailand, Filipina. Kami mempunyai perusahaan lokal di negara tersebut. selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang layanan pemadam kebakaran dan penjagaan bencana yang servisnya kami sediakan. kami memberikan layanan informasi spesial terutama pemetaan kemudian pemetaan jalan kemudian informasi spesial kami mengacu pada peta umum peta jalan informasi lokasi pemadam pembangunan dan data demokrasi. Ada dua contoh analisa di sini bagian atas adalah analisa jangkauan dengan mobil pemadam kebakaran. Ini dianalisa dengan menggunakan data jalan dan dengan sistem pemetaan atau sistem geografis. Di bawahnya adalah analisa untuk penempatan tenaga pemadam kebakaran yang tepat. Kami memakai data-data demografi kemudian jumlah obyek penjagaan kebakaran seperti fasilitas komersial di mana banyak orang berkumpul dan juga berapa jumlah pemadam kebakaran dan staf pemadam kebakaran yang dimiliki oleh masing-masing pemadam kebakaran. mari kita lihat lebih dekat lagi. Seperti yang Anda lihat di sini, saat Anda memvisualisasikan area jangkauan menggunakan data jalan, Anda dapat melihat bagian yang tumpang tindih dan bagian yang kosong. berdasarkan informasi ini, kami berencana untuk mendirikan stasiun pemadam kebakaran baru ataupun menginterigasikannya ataupun mengalokalisikan personel dan peralatan di daerah yang kosong tersebut. Kasus ini merupakan contoh pengelolaan hidran kebakaran. kami terutama memberikan layanan kepada pemerintah daerah. Karena pengelolaan hidran kebakaran adalah perusahaan air atau Biro Pekerjaan Air di Jepang, perusahaan ini yang akan mengelola pembagian informasi dengan Departemen Pemadam Kebakaran dan catatan pemeliharaannya juga. Selain itu, karena menggunakan GIS, Geographical Information System atau Sistem Informasi Geografi, Sik, maka dapat dikelola secara digital data-datanya seperti mencari fasilitas dan menghitung hidran kebakaran dalam rentang tertentu. Berikutnya, saya akan menjelaskan servis tentang DRR, Disaster Risk Reduction. Pasco mempunyai unit yang dinamakan DR Info. DR Info menghubungkan dengan data-data iklim dan menggabungkan data-datanya dengan yang lainnya dan kita bisa menganalisa kemungkinan bencana dan memberikan kepada para pelanggan. Untuk para staff yang terlibat dalam masalah bencana ini akan berguna bagi mereka dan apabila diperlukan bagaimana penanganan bencana apabila terjadi bisa diambil data-data dari kami dan servis ini kami menjual ke perusahaan-perusahaan swasta ataupun ke pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. DR Info apa saja yang solusi yang bisa kita lakukan yang pertama bagaimana kerjasama antara perusahaan dengan perusahaan pusat dan perusahaan lokal di mana apabila terjadi perbedaan data terutama kemudian masalah bencana maka akan diselesaikan dengan koordinasi melalui sistem kami ini. Dan di daerah tertentu ada kemungkinan juga typhoon dan lain-lainnya dan analisa untuk daerah yang lebih kecil ini dan dengan real time juga maka bisa dilakukan oleh sistem kami dan kami bisa menyediakan informasi yang tepat bencana apa yang terjadi kepada para masyarakat. Apabila terjadi bencana yang besar DR Info bisa menyediakan apa saja yang harus dilakukan perusahaan kami 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 berkoordinasi dengan data-data satelit ataupun kami bisa menggunakan foto-foto dari pesawat udara dan kita bisa menganalisa foto-foto tersebut dan bagaimana dampak bencana tersebut secara skala yang lebih besar kami menyediakan staff juga untuk menganalisa kemungkinan bencana ataupun korban norban dari foto-foto tersebut. Ini adalah apa yang dilakukan DR Info pada sehari-harian normal time kemudian pada waktu terjadi abnormal weather iklim yang tidak normal kemudian juga bagaimana apabila terjadi bencana yang besar apa yang perlu dilakukan. Ini adalah slide yang terakhir ini DR Info apa saja yang kami bisa berikan layanannya di Jepang di Jepang apabila terjadi gempa bumi kami bisa memberikan data ataupun data-data dari kegiatan aktivitas tanah ataupun fault dan kami bisa memberikan informasinya ke negara-negara sekitar dan data-data kami menyediakan data-data tersebut di seluruh dunia demikian penjelasan dari perusahaan kami. selanjutnya kami lanjutkan presentasi dari Mr. Suzuki dari Kobayashi Fire Productive kami persilahkan kepada Mr. Suzuki untuk membuatkan presentasinya perkenalkan saya dari bagian seles nama saya Suzuki dari Kobayashi Fire Protective jadi sambil melihat data presentasi kami saya akan jelaskan jadi Kobayashi Fire Protective ini sudah membuat baju pelindung kebakaran selama 155 tahun pertama kita akan dijelaskan mengenai ISO ISO itu adalah merupakan standar internasional jadi tiap-tiap negara juga memiliki standar seperti IN MFPE kemudian standar Australia dan New Zealand dan di Jepang juga memiliki standar negara sendiri dan semua standar ini disatukan atau diintegrasi dalam standar internasional yaitu ISO jadi kami sudah menetapkan ISO 119 untuk alat pelindung kebakaran tersebut pertama ini adalah Black Tech X alat pelindung kebakaran kami jadi biasanya alat pelindung kebakaran itu terbuat dari aramid 100% tetapi kami membuat alat pelindung kebakaran itu dari material PBO dan dengan serat PBO itu kita membuat baju pelindung kebakaran karakter PBO itu bisa tahan suhu 650 derajat Celcius ini sangat tinggi sekali dan kekuatannya itu 2 kali lipat para aramid kemudian lebih kuat 10 kali lipat dibanding PBI terus serat PBO ini adalah merupakan data-data teknik dari serat PBO jadi selalu dibandingkan dengan serat PBI dan tadi sudah jelaskan bahwa PBO itu memiliki kekuatan 10 kali lipat daripada serat PBI PBI dan ini pakaian yang menggunakan serat PBO dan kita bisa melakukan pengurangan berat jadi helmet jaket semua totalnya hanya 3,88 kilogram dan ini adalah contoh keberhasilan kami untuk memperingan berat baju pelindung ini dan ini tergolong baju yang sangat ringan kalau dibanding dengan rata-rata berat baju pelindung kebakaran dari pemenang kebakaran itu 4,25 gram jadi produk dari kami itu sangat ringan di sini terus bukan hanya masalah berat tetapi kita sudah uji dengan uji thermal terus ini kita gunakan patung manekin yang ada sensor thermal dan setelah itu kita lihat bagaimana hasil dari kebakaran tersebut terus kita lihat di situ bahwa totalnya adalah 5,8 yaitu luka bakar untuk tingkat 2 dan luka bakar untuk tingkat 3 terus black tech X ini dilakukan tes dengan patung manekin terus ini hasil dari tes kemudian dari total tingkat kebakarannya hanya 5,1% tingkat tingkat 1,2, tingkat 3 terus kalau kita lihat baju ini itu bentuknya lebih slim dibanding baju pemerintah biasa terus disini kita bisa mencapai hasil 0% untuk luka bakar tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3 dan ini juga bisa mencegah adanya flash api dan alat ditambah dengan alat pelindung lain ini bisa menjamin keamanan dari petugas pemadam pemakaran terus variasi warnanya itu ada seperti ini bukan hanya ini tetapi ada warna oranya terus warna-warna aluminium karena warna aluminium seperti ini itu bebas dari maintenance terus ini juga dilapisi dengan logam sehingga lebih awet dan Gore-Tex ini tidak anti-air tetapi bisa udara bisa lewat lewat rongga-rongga baju tersebut terus untuk helmet pelindung terus ini adalah tipe baru FH01 dan beratnya itu sangat ringan sampai 1000 gram terus karakternya adalah kita bisa melihat bahwa bagian depannya itu sangat clear jadi ruang pandangnya itu lebih luas terus ini adalah yang sudah mendapatkan sertifikasi ISO 1199 terus kita bisa melihat perbedaan yang sebelah kiri itu adalah helmet dengan kacamata konvensional terus yang sebelah kanan itu adalah kacamata dengan modal terbaru terus bukan hanya itu saja itu ada adjuster dial yang bisa di set dari 52 cm sampai 65 cm kemudian ini bisa dilepas dan dipasang dengan cepat dan presentasi terakhir ini adalah pihak-pihak yang menggunakan produk kami terima kasih atas perhatiannya berikutnya kita masuk ke sesi presentasi dari Mr. Kuraso di Yone Corporation akan memberikan presentasinya tentang kamera sonar bawah air untuk penyelamatan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan nama saya Kuraso dari perusahaan Yone saya ingin izinkan saya menjelaskan tentang peralatan penyelamat air Pro-I 751 SNR ini adalah agenda kita kali ini daftar isi saya ingin menjelaskan sejarah perusahaan Yone Co. Limited Kyoto yang merupakan kota milenium dan basis industri tradisional dan teknologi yang kaya secara khusus ada saya ingin menjelaskan sejarah perusahaan kami yang berada di Kyoto merupakan kota milenium dengan basis industri tradisional dan teknologi yang kaya secara khusus ada banyak teknisi yang sangat baik dalam teknologi pengecoran perunggu untuk patung dan peralatan altar Buddha dan kami juga memperhatikan hal ini dan mulai memproduksi coran perunggu yang disebut sebagai gun metal dan produk olahannya saat itu sebagian besar peralatan pemengaruh kebakaran adalah produk perunggu yang tidak mudah berkarat dalam air dan kami secara bertahap mengalihkan produk-produksi kami ke peralatan pemengaruh kebakaran hal inilah yang menjadi mendorong untuk berekspansi ke bidang peralatan pemengaruh kebakaran yang saat ini menjadi salah satu produk utama kami setelah itu kami mengembangkan bola atau take ball pertama yang diproduksi di dalam negeri dan mulai menjualnya di bidang industri umum ini kemudian ini telah digunakan di berbagai bidang industri karena laju pertumbuhan ekonomi Jepang terus berlanjut hingga hari ini selain itu kami memperluas bidang kegiatan di luar negeri dengan mengembangkan dan lakukan penjualan produk peralatan pencarian penyelamatan dan mengembangkan berbagai bisnis seperti kerjasama teknologi dan penjualan dengan produsen luar negeri dan penjualan produk di dalam negeri dan dengan fungsi pencarian gambar dan ultrasonic proyek 751 SNR sonar plus ini memungkinkan Anda dengan cepat menemukan objek yang akan dicari di bawah air pada saat yang sama Anda dapat mengkonfirmasikan objek dengan gambar real time yang dikirim dari kamera bawah air selain itu gambar yang telah jernih yang jernih dapat diperoleh bahkan dari air yang gelap dan berumpur yang sulit dilakukan oleh pencarian gambar sistem ini dipasang dalam kotak sistem yang ringkas sehingga Anda dapat melakukan mobilitas di lokasi bencana sistem sonar proyek 751 SNR ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan sistem sonar proyek 751 SNR ini kamera pencarian bawah air ini adalah IP68 50 meter tahan air dan memiliki kamera sensitif tinggi terpasang dan 16 lampu LED remote control 180 mampu berputar ke kiri dan ke kanan menggunakan lensa sudut lebar yang memudahkan untuk menemukan objek di dalam air osilator sonar memancarkan gelombang suara frekuensi tinggi 1,2 MHz dan menampilkan kondisi bawah air secara detail pada monitor ini adalah kamera yang digunakan untuk di bawah airnya ini IP 68 di dalamnya ada kamera yang sangat sensitif di dalamnya ada lampu LED dan dapat dilakukan penggerakan secara remote remote untuk pencarian ini osilator sonar yang memancarkan gelombang suara frekuensi tinggi 1,2 MHz sonar ini ada dua jenis dua jenis yang bisa digunakan fungsinya sebuah penjepit atau klaim perahu untuk memperbaiki osilator juga disertakan untuk mempermudah pengaturan konfirmasi rinci posisi memungkinkan dengan GPS informasi lokasi dapat direkam dan ditandai pada peta karena ada GPS-nya jadi informasi lokasi dapat direkam dan ditandai pada peta bisa direkam sehingga pekerjaan pencarian dapat dilakukan secara efisien ini adalah ikhtisar dari dari Pro I-751 SNR sonar dapat menemukan secara cepat dengan sonar dan secara bersamaan juga dapat memeriksa lokasi yang tepat dengan kamera bawah air sonar dapat menemukan dapat mencari objek kamera pencarian bawah air dapat langsung memeriksa objek fungsi GPS memungkinkan Anda untuk memahami posisi secara detail side image sonar adalah pada gambar ini sonar adalah sonar yang memancarkan gelombang suara sudut lebar 86 derajat dari kedua sisi kapal dan jangkauan pencarian maksimum adalah 60 meter di satu sisi kapal dan 120 meter di kedua sisi ini berguna untuk mempersempit target di berbagai area eksplorasi seperti sungai danau dan laut yang luas pada down image sonar adalah sonar yang memancarkan gelombang suara berbentuk kipas 20 sampai 60 derajat bentuknya bulat 180 derajat tepat di bawah perahu ini jelas memproyeksikan objek langsung di bawah perahu fungsi sonar ultrasonic memungkinkan pekerjaan eksplorasi bawah air dalam waktu singkat dan dalam jangkauan yang luas misalnya memungkinkan untuk mendeteksi mendeteksi objek bawah air seperti kapal yang tenggelam pada tahap awal dan mengkonfirmasikan posisinya dengan GPS kita bisa melihat disini disini adalah boat dan di bawahnya ada kipas yang kipas dengan 20 derajat dan 60 derajat berbentuk bulat tepat di bawah perahu ini jelas kita bisa melihat ada ini gambar persis berada di bawah boat tersebut ini gambar yang betul-betul apa adanya yang muncul jadi fungsi sonar ultrasonic itu memungkinkan pekerjaan eksplorasi bawah air dalam waktu singkat dan dalam jangkauan yang luas misalnya memungkinkan untuk mendeteksi objek bawah air seperti kapal yang tenggelam pada tahap awal dan mengkonfirmasikan posisinya dengan GPS hingga saat ini sonar membutuhkan waktu untuk menemukan suatu objek namun pro-eye sonar plus dapat melakukan pencarian dengan jangkauan yang luas di kiri dan kanan dan dapat menemukan dalam waktu yang singkat dengan pro-eye ini Anda dapat dengan cepat dan jelas menemukan dan mengkonfirmasi objek meskipun di air yang gelap dan berlumpur kemudian silakan lihat gambar pada demo pro-eye 751 silakan 751 SNR sonar terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Teknoloji There's a GPS here Terima kasih telah menonton! 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 Dan di Filipina juga, ada banyak masalah natural, seperti tsunami dan kecewaan. Saya rasa ini berguna untuk menggunakan produk kami di sini. Jadi ini merupakan kelebihan, mengurangi beban penyelam, dimungkinkan untuk mencari dari kapal daripada mencari di bawah air langsung untuk waktu yang lama. Gambar jernih dari sonar dan kamera bawah air ini dapat dilihat secara realistis, bahkan di air berlumpur. Eksplorasi bawah laut ini memungkinkan dilakukan meskipun di malam hari. Kira-kira begitu saja. Terima kasih atas perhatiannya semua. Selanjutnya, kami persilahkan Mr. Tada dari Funayama Corporation yang akan memberikan presentasi tentang pakaian protesi kebakaran. Ms. Tada, kami persilahkan. Selamat siang, saya Tada dari Funayama Corporation. Terima kasih atas waktunya hari ini. Kami, kami Funayama telah berdiri sekitar 70 tahun dan kami membuat produk-produk yang berhubungan dengan bencana dan kebakaran. Kalau bisa, kami tidak muncul. Tetapi, kalau ada sesuatu, kami akan berusaha keras untuk melindungi Anda. Kami, kami Funayama membuat produk seperti itu. Sejarah kami dimulai sekitar 70 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1948 di Tokyo, Mihong Basu. Funayama Tomisaku membuat Funayama Soteng yang menjual alat-alat pemadam kebakaran. Stafnya hanya dua orang waktu itu. Tetapi, dengan semangat untuk membuat bumi lebih aman dan tenang, kami selalu mendengar permintaan pelanggan dan membuat produk yang berguna. Kalau tidak ada produknya, maka kami akan mencarinya. Apabila tidak ada, kami akan membuatnya. Mungkin kami saja yang membuat produk yang diinginkan. Pasti ada Funayama apabila diperlukan. Bisnis kita telah berkembang. Pada saat ini, staff kami 100 orang. Tantor kita ada di Nagaoka, Niigata, Tokyo, dan beberapa tempat di seluruh Jepang. Pompa pemadam kebakaran, alat-alat evakuasi, pakaian pemadam kebakaran, alat-alat pemadam kebakaran, alat-alat bantuan pertolongan, kami semua menyediakannya dalam hubungan dengan pemadam kebakaran. Itu adalah tugas dari Funayama. Kami mempunyai semuanya ini. Ini adalah firefighting departemen kami. Bukan saja teknik ini, tetapi juga sebagai produsen kami juga melakukan training untuk memberi yang pertolongan. Apabila terjadi kecelakaan, kendaraan, yang dinamakan peskits dengan teknik yang baru. Demi keamanan. kami mendengar dari lapangan lebih cepat dan lebih aman dalam membuat pertolongan dan kami siap untuk membuat produk-produk tersebut. kami berguna untuk bencana. Kapan bencana seperti kembabu banjir, angin topan terjadi tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, penjagaan bencana dan pengurangan korban selalu harus kita lebih pikirkan. Funayama menyediakan makanan siap saji untuk persiapan apabila terjadi bencana. dan juga waktu proses evakuasi dengan produk-produk yang sudah ada ditambah, dengan produk-produk khusus yang diadaptasi, kami siap menghidangkan dengan kuantitas yang banyak. Persiapan kami menyediakan stok yang banyak dan ide yang cemerlang ini membuat kami menjadi perusahaan yang top di Jepang. Kami selalu mendengarkan dan mengharapkan mendukung keamanan dan ketenangan. Inilah Funayama. Kami juga membuat seragam pakaian untuk pabrik dan kantor sesuai dengan permintaan pelanggan. Kami membuat pakaian yang cocok untuk tempat kerja masing-masing, dan kami membuat pakaian just in fit. Kami memakai teknologi untuk mendukung lingkungan dalam unit environment kami. Peralatan pendingin udara, fotokatalis untuk membersihkan air, mendukung sistem lingkungan yang lebih ideal. Kami tidak lupa untuk selalu menghadapi tantangan baru. Kami selalu mencari apapun dan menunjukkannya. Apabila tidak ada, maka kami menjawabnya dengan membuatnya. Kami akan membuatnya apabila tidak ada. Kami ingin bumi lebih aman dan tenang. Funayama kami akan terus beraktifitas hari ini, besok, dan di seluruh dunia. Funayama Corporation Jadi, tadi sudah diterangkan melalui video bagaimana kita membuat alat-alat atau menjual alat-alat pemadam kebakaran dan untuk pakaian pemadam kebakaran ini kita membuat pakaian dengan standar internasional dan ini ada bagaimana susunan pakaian aparelnya. Di situ ada image rear yang tahan panas ataupun api. Materialnya, kami sudah mencoba sampai 400 derajat. Dan dari 400 derajat tersebut tidak sampai ke kulit manusia. Jadi, kami sudah melakukan eksperimen untuk itu. Untuk Firefighter Suites yang kedua khususnya adalah Kami di sini untuk panas tidak akan sampai karena perlindungan dengan material yang kami berikan ini. Kemudian, untuk jaketnya ini juga ada tujuh layer yang kami terapkan di dalam pakaian tersebut materialnya. Di dalam jaket jaketnya kalau bisa tidak panjang tetapi pendek supaya gampang bergerak dengan celananya bisa bergak cepat berjalan, melompat, ataupun berlari. Jadi, supaya bisa cepat melakukan aktivitas. kemudian, ada beberapa variasi tergantung yang memakainya dan tergantung materialnya yang akan kita buat di situnya. Color, warnanya juga ada beberapa red dan kuning dan lain-lain ataupun kombinasi antara warna-warna tersebut. Kami selalu mendengarkan permintaan dari pelanggan apabila meminta ada dom saku ataupun yang lainnya. Kami siap untuk menambahkan part-part tersebut. Jaket ini ukurannya juga ada dari S sampai XO. Ukurannya banyak sekali. produk kami kami selalu mendengarkan pendapat dari pendengar dan kami akan menjawab permintaan dari pelanggan untuk bisa mengembangkan produk-produk yang baru. Dan kami selalu mendapatkan lisens copyright untuk itu dan ini adalah salah satu contohnya dan kami selalu mengevaluasi supaya pakaiannya semakin lama, semakin ringan seperti ini. Dan kami membuat jaket sesuai dengan body line-nya dari petugas pemadam kebakaran dan di depannya ini ini dibesarkan supaya lebih mudah bergerak dan 4 cm diperbesar di ujungnya ini. Di bawahnya di sini ada udara di dalamnya. Di dalam saku ini ada sabu tangan yang bisa dimasukkan di saku ini. Kemudian di liku-liku ini ini dibuat 3 degemensi di atasnya ini bisa melindungi dari kemungkinan terjadinya api di daerah tersebut. untuk pakaian pemadam kebakaran ada beberapa variasi. Demikian pakaian pemadam kebakaran. Yang berikutnya adalah saya berikan kembali dengan helmet yang kami buat. Helmet namanya adalah FKT-1402 dan mempunyai standar AN-443. Kami sudah melampaui beberapa tes uji coba menjadikan helmet ini semakin ringan kira-kira 1 kilo. Kemudian oil gadgetnya bisa dicocokkan dengan besarnya kepala dari masing-masing petugas dan bisa dipakai sampai kepalanya sampai dalam dan tidak gampang lepas. Ini adalah lapisan shieldnya dan bisa dibuat digembangkan dengan desain yang khusus. Kemudian warnanya juga ada beberapa variasinya orange, gold, merah, putih, dan lain-lainnya. Jadi ada beberapa warna ataupun kombinasinya. Ada juga clear painting, stiker, clear painting, kemudian ring sticker dan lain-lainnya dan juga membuat yang special desain dan emblemnya masing-masing organisasi. Ini adalah dari merembangkan Fujisawa yang kami desain. Ini untuk kerbanya tepat untuk kepala. Kemudian untuk fire fighter boots seperti ini. Kami mempunyai standar IN15090. Ini juga sangat ringan dan bisa bergerak dengan mudah kaki. Yang pertama ventilasinya ada kemudian yang kedua adalah sun reflect kemudian art support di mana bawahnya juga berubah. Kemudian injection sole mudah untuk bergerak dan tidak keras. Kemudian yang terakhir adalah two-zone lagging system di mana kekuatannya tergantung dari pergerakannya. Dan pergerakannya akan lebih mudah dengan memakai sistem seperti ini dan apabila dalam gelap pun terlihat karena warnanya berbeda yang berwarna hijau di tengah ini. Inilah produk-produk kami yang berhubungan dengan pemadam kebakaran pakaian dan boots kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih. selanjutnya kami lanjutkan pidato sambutan dari Mr. Morinaga dari Badan Kerjasama Internasional Jepang JICA. Kami silahkan kepada Mr. Morinaga. Perkenalkan saya Morinaga dari Badan Kerjasama Internasional Jepang JICA. Jadi saya ingin menyampaikan mengenai kerjasama forum kali ini dengan pihak JICA. Jadi ini adalah kerjasama keuangan dari pihak JICA dibagi atas tiga besar. Yang pertama adalah bantuan keuangan terhadap negara kemudian ke masing-masing negara berkembang untuk mengembangkan fasilitas yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi dan sosial serta pengadaan bahan dan peralatan pemadaman kebakaran dan pencegahan bencana. Terus yang kedua adalah pinjaman ODA yang mendukung upaya pembangunan negara-negara berkembang dengan pinjam dana pembangunan ke masing-masing negara dengan persyaratan bunga rendah jangka panjang dan ringan. terus yang ketiga adalah kerjasama teknis ini mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial negara berkembang melalui pengiriman tenaga ahli penyediaan peralatan yang diperlukan dan pelatihan sumber daya manusia di Jepang untuk mempromosikan peningkatan kemampuan penyelesaian masalah kemandirian dan pembangunan negara yang bersangkutan. Yang pertama adalah kita akan perkenalkan mengenai bantuan hibah. Sampai saat ini ada beberapa kasus yang kami lakukan ke beberapa negara di mana disana sulit untuk mengirim atau merespon dengan cepat karena usia kendaraan dan kekurangan peralatan yang digunakan dan untuk mengatasi masalah ini kendaraan peralatan tersebut digunakan. Kami telah memberikan beberapa bantuan untuk kendaraan-kendaraan baru serta peralatan baru dan kita juga memberikan pembimbingan untuk penggunaan kendaraan dan alat-alat baru tersebut. Terus yang kedua adalah bantuan pinjaman ODE dalam Yen. Kami berencana untuk membangun pusat pelatihan kebakaran di Vietnam. Di sini kami membangun fasilitas pelatihan terbaru dan juga bersama dengan itu pengadaan kendaraan dan peralatan pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana. dan dalam proyek kerjasama teknis incidental ini kami berencana untuk memberikan bimbingan kepada para instruktur yang akan mendapatkan bimbingan di sana. Akhir kata saya juga akan memberikan tiga kerjasama teknis yang sedang kami lakukan. Yang pertama adalah pelatihan pemadaman kebakaran pencegahan bencana di mana para pesat dapat belajar tentang teknik pemadaman kebakaran yang komprehensif di kota kita Kyushu dan dilakukan pada tahun sejak tahun 1988 dengan total beserta 283 orang dari 84 negara. Terus yang kedua adalah pelatihan yang dilakukan di kota Osaka mengenai pertolongan dan penanganan darurat sejak tahun 1987 dengan total beserta 291 orang dari 73 negara. Terakhir kami juga mengadakan pelatihan di Chile khususnya untuk proyek pangkalan pengembangan sumber daya manusia dan pencegahan bencana di ambarnya latin yang sering disebut sebagai Kizuna dan ini sudah dilakukan sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 total 178 peserta dari 17 negara Amerika Latin dan Karibia dan mengenai kerjasama teknis sampai disini dulu kemudian mengenai bantuan kerjasama yang lain kami juga melakukan kerjasama dengan skema kerjasama perusahaan swasta jadi untuk penanganan kebakaran hutan di Thailand jadi untuk menggunakan pompa pembanaman kebakaran dari tahun 2019 sampai tahun 2021 sekian pedato saya terima kasih atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih kepada Mr. Mulinaga dari JAIKA kita mulai presentasi berikutnya yang akan disampaikan oleh petugas pembanaman kebakaran oleh Mr. Auno Hiroshi dari FDMA nama saya Auno saya dari Kampur Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Jepang inginkan saya menjelaskan tentang kegiatan yang kami berikan saya silakan untuk melihat slide berikut ini silakan melihat pada slide nomor 2 mengenai garis besar dari petugas relawan sukarelawan ini saya akan jelaskan dalam bentuk gambar seperti ini disini kami akan menjelaskan tentang peran daripada lembaga dinas kebakaran disini dijelaskan mengenai komposisi daripada petugas-petugas memanam kebakaran yang ditugaskan disini mungkin semua pernah membayangkan bahwa struktur daripada komposisi daripada petugas-petugas memanam bahwa karangi terbagi atas tiga bagian khusus untuk kota-kota yang besar seperti di Tokyo Osaka dan kota-kota lain yang besar atau sama juga negara-negara lain seperti di luar negeri seperti London atau Paris dan negara-negara lain dimana banyak terdapat gedung-gedung pencakar langit perlu diketahui bahwa Jepang itu sepertiga dari wilayah Jepang ini adalah banyak dipenuhi dengan hutan dan kalau kita mempertimbangkan mengenai sasaran tempat yang memberikan pelayanan terhadap bidang ini adalah untuk daerah-daerah yang tidak banyak menuduk juga itu merupakan sasaran kami kita bisa melihat dengan gambar tiga ini pada bagian atas bagian atas yaitu Departemen Kemadam Kebakaran sekitar ada 167.000 profesional yang tenaga profesional ada 167.000 orang profesional yang bekerja sebagai petugas Kemadam Kebakaran Kemudian sebaliknya kalau kita lihat pada secara kelompok pencegahan bencana sukarela itu ada kami menempatkan orang sekitar 45,6 juta orang yang bertugas di sini mereka ini mereka ini mereka ini adalah bukan petugas resmi tetapi mereka ini adalah orang-orang yang diberi tugas untuk memberikan pengamanan atau pekerjaan bantuan-bantuan yang diperlukan di saat-saat bencana terjadi dan kemudian pada bagian tengah itu adalah petugas memadam kebakaran sukarela yaitu jumlahnya adalah 800.000 805.000 orang jadi kemudian yang di bawahnya adalah kelompok pencegahan bencana sukarela sekitar 45,6 45 juta orang jadi komposisi daripada petugas-petugas kebakaran di Jepang adalah seperti ini kemudian mengenai mengenai responden darurat yaitu lembaga dinas kebakaran itu adalah seperti ini juga komposisinya pertama mereka ini terdiri dari orang-orang yang lokal orang-orang lokal yang kadang-kadang bila diperlukan dipanggil kemudian mereka ini adalah orang-orang yang di bawah tanggung jawab pemerintah kota mereka ini sebagian besar adalah orang-orang yang bekerja sebagai pegawai biasa salaryman atau pegawai biasa dan kemudian mereka memiliki pekerjaan tetapi untuk kegiatan ini mereka juga mendapat alone sedikit walaupun tidak banyak dan mereka ini tidak masuk dalam kelompok sebagai tenaga pemadam kebakaran profesional mereka ini tapi meskipun begitu mereka memiliki tingkat jabatan dan mereka memiliki mendapatkan kompensasi atau tunjangan meskipun jumlahnya kecil jadi kira-kira tingkatan daripada petugas sukarelawan ini ini ada tingkatannya mereka mendapat upah yaitu upah yang memang namanya volunteer atau sukarelawan tetapi tetap mendapat upah meskipun kecil pada bagian yang paling atas yang jumlahnya 167 ribu itu mereka adalah orang-orang profesional yang memiliki keahlian khusus mereka ini khusus tetapi untuk untuk yang sukarelawan yang jumlahnya 850 orang ini mereka memiliki pekerjaan resmi mereka ini mereka ikut bersama tenaga profesional dalam melakukan kegiatan-kegiatan atau terjun langsung ke lapangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembangun kebakaran dan bencana mereka datang untuk membantu memberikan ikut bersama dengan profesional melakukan pemberian pemahaman tentang cara-cara berevakuasi memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang jadi seperti yang saya tadi jelaskan mengapa di Jepang ini kenapa sepertiga dari wilayah Jepang ini kenapa memiliki daerah-daerah hutan kenapa sepertiga jadi untuk mempertahankan sistem dalam tugas-tugas pembangun kebakaran ini kami perlu mempertimbangkan segi wilayah daerah ini yang sepertiganya adalah wilayah penuh dengan hutan jadi tidak harus orang-orang yang terjun ke bidang pembangun kebakaran atau bencana ini tidak harus orang yang profesional saja tapi juga bisa ditugaskan kepada para sukarelawan jadi seperti itu kira-kira komposisi dari kebijakan yang dituangkan dalam bidang pembangun kebakaran dan bencana ini kalau begitu peralatan-peralatan apa saja dan alat-alat apa saja yang mereka miliki kita bisa melihat pada gambar yang ada di sini yang dimiliki adalah mobil pemadam kebakaran seperti ini jadi dengan kendaraan seperti ini kami melakukan kegiatannya kemudian pada bagian kanan bawah ini adalah adalah alat yang kita gunakan ini alat peralatan pemadam kebakaran yang kita gunakan untuk melakukan pemadam kebakaran di lapangan kemudian di Jepang akhir-akhir ini karena peristiwa-peristiwa kebakaran ini banyak terjadi bersamaan di beberapa tempat sehingga yang kami gunakan tidak hanya alat untuk memadam kebakaran saja tetapi kami juga menggunakan engine cutter kemudian mesin pemotong gergaji mesin alat penyelamat dan pemotong hidrolik serta beberapa alat-alat lain-lainnya kemudian pada halaman 4 silakan untuk melihat halaman 4 mengenai aspek yang menguntungkan dari petugas relawan pemadam kebakaran ini adalah satu aspek pertama adalah dekat dengan komunitas berbasis komunitas jadi telah mengenal komunitas mereka sendiri dan kondisi keadaannya baik daripada petugas pemadam kebakaran profesional daripada petugas pemadam kebakaran profesional mereka mengetahui dari mana orang kondisi tentang wilayah tempat dia berada dia mengetahui betul memahami betul situasi di komunitasnya jadi pada saat terjadi bencana itu terjadi hal-hal apa saja yang mesti diprioritaskan mereka lebih memahami dibandingkan para profesional karena dia hidup di wilayah tempat dia berada itu jadi sambil memanfaatkan pemahaman mereka tentang wilayah tempat dia berada dia juga bisa sangat berfungsi untuk melakukan bantuan-bantuan pada petugas pemadam kebakaran jadi itulah sistem yang dekat dengan komunitas yang kedua adalah sistem mobilisasi yang kuat atau unggul dalam hal mobilisasi karena seperti yang saya jelaskan tadi karena jumlah petugas ini yang relawan ini ada 805 ribu orang mereka tidak melakukan tugas ini sebagai profesi mereka mereka hanya bertugas sampingan di saat-saat bencana ini terjadi mereka akan ikut bersama tim profesional untuk melakukan kegiatan penyelamatan kemudian seperti di wilayah-wilayah pantai juga mereka ikut juga dalam kegiatan yang dilakukan oleh profesional tim profesional jadi sebaliknya jadi kalau hanya mengandalkan profesional saja itu ada kelemahan-kelemahan tersendiri tapi dengan ikut campurnya mereka para tenaga relawan ini ini akan sangat memberikan bantuan yang besar bagi kegiatan penyelamatan dan kebakaran kemudian yang keempat adalah mengenai respons cepat karena respons cepat ini dalam memulai kegiatan pemawan kebakaran atau penyelamatan bahkan mereka mereka punya keterampilan dan pengetahuan tanggap bencana melalui pendidikan sehari-hari dapat tiba di garis terdepan di tempat kejadian dengan cepat dibandingkan tenaga profesional jadi dia bisa bisa cepat berada di lokasi ini hal yang menguntungkan untuk tenaga-tenaga sukarelawan ini hal yang menguntungkan kelebihannya termasuk yang diikut yang dilakukan kegiatan ini yang dilakukan oleh mereka ini adalah bukan hanya kebakaran tetapi juga bencana berikut halaman berikut mengenai tugas utama dalam dalam tanggap bencana tugas utama dalam tanggap bencana ini apa saja yang dilakukan oleh mereka mereka memiliki tugas-tugas yaitu memadam kebakaran pertama kebanyakan di tempat penyelamatan juga mereka juga ikut dalam kegiatan-kegiatan tersebut selain memadam kebakaran seperti yang ada pada foto ini kita bisa melihat di sini ada kolaborasi kolaborasi erat antara para profesional untuk kebakaran yang pemakaran ini mereka berpatroli bersama dengan para relawan tadi untuk ikut melakukan pemadam kebakaran mencegah upaya-upaya mencegah kebakaran pun dilakukan oleh mereka kemudian mengenai penyelamatan penyelamatan yang dilakukan oleh kedua grup ini adalah seperti melakukan pencarian dan penyelamatan bekerja sama dengan para profesional melakukan operasi pencarian orang yang hilang dan juga di tempat-tempat kejadian kebakaran pun kebanyakan sering terjadi di daerah-daerah perkampungan di daerah-daerah di pedesaan di tempat kejadian peristiwa kebakaran tersebut biasanya para tenaga profesional itu berada di tempat yang jauh tempatnya dari tempat kejadian sehingga memakan waktu untuk pergi ke tempat kejadian tersebut jadi tenaga sukarelawan karena mereka berada di sekitar tempat kejadian itu berada sehingga mereka bisa lebih cepat datang ke tempat kejadian kebakaran tersebut jadi lebih cepat mereka bisa tiba di tempat kejadian jadi hal itu juga memiliki kelebihan para tenaga sukarelawan ini dibandingkan tenaga profesional jadi kira-kira itulah kegiatan-kegiatannya kemudian yang ditengah ini adalah kegiatan penyelamatan yang dilakukan mereka biasanya ini adalah pencarian dan penyelamatan mereka bekerja sama dengan para profesional melakukan operasi pencarian orang yang hilang ketika saat-saat bencana seperti gempa bumi dan lain-lain terutama pada peristiwa bencana gempa bumi misalnya terutama dalam hal gempa bumi itu karena tenaga profesional itu biasanya berada di tempat yang jauh dari tempat kejadian sehingga untuk akses ke tempat kejadian itu lebih memakan waktu lama dibandingkan dengan tenaga relawan sukarelawan jadi disinilah kelebihan satu lagi kemudian foto yang di sebelah kanan adalah upaya-upaya mengatasi banjir yang dilakukan oleh grup kami yaitu mencegah banjir jadi kegiatan mencegah banjir dan untuk mencegah agar akibat tanggul akibat tanggul yang pecah atau angin topan sehingga upaya-upaya dini itu dilakukan oleh mereka mereka juga mengikut ceritakan tenaga-tenaga yang tadi yang relawan itu untuk ikut bersama-sama melakukan kegiatan ini dan petugas-petugas relawan ini juga banyak membantu dalam melakukan pemberian bimbingan evakuasi kepada masyarakat yang ada di sekitar wilayah bencana jadi kegiatan-kegiatan untuk mencegah efek sampingan dari banjir yang terjadi seperti tanggul pecah dan sebagainya ini ini merupakan tugas yang sangat penting sekali yang perlu dilakukan oleh tim terutama para lawan jadi ini kita bisa melihat ini berarti suatu kerjasama yang dekat dengan komunitas jadi kira-kira kalau begitu kita lihat halaman 6 pada tugas utama di saat tidak ada bencana itu kami melakukan berbagai kegiatan di saat tugas-tugas utama kami melakukan latihan latihan di saat tidak ada bencana karena di saat tidak ada bencana itu lebih banyak waktunya seperti latihan melakukan secara teratur latihan rutin secara teratur latihan menggunakan selang pompa dan peralatan lain-lainnya juga kami melakukan pelatihan atau kuliah kuliah kepada masyarakat setempat mengenai pertolongan pertama termasuk EID dan penggunaan latihan-latihan yang menggunakan cara penggunaan engine cutter juga itu diberikan kepada masyarakat jadi seperti yang saya sudah katakan bahwa mereka ini para relawan ini adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan umum pekerjaan inti mereka hanya ikut pada saat-saat tertentu saja ketika dibutuhkan mereka juga diikutertakan dalam kegiatan ini kemudian pada foto yang di tengah mengenai perkuliahan yang sedang diberikan ini kegiatan yang dilakukan kepada dindingan kepada masyarakat setempat mengenai pertolongan pertama termasuk EID foto ini ini kegiatan yang dilakukan ini di kuliah ini adalah kegiatan pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana cara menggunakan pertolongan pertama pada kecelakaan seperti termasuk cara penggunaan EID pemberian pernapasan buatan kepada masyarakat di wilayah tempat mereka berada kemudian pada foto yang paling terakhir yaitu mengenai kesadaran masyarakat awareness di sini dilakukan latihan-latihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah kebakaran dan pengurangan risiko bencana melalui penyelenggaran acara-acara tertentu seperti kegiatan pencerahan mengenai cara penggunaan alat-alat penyelamat seperti alat-alat untuk memadam api kegiatan ini dilakukan biasanya atas dasar inisiatif mereka sendiri biasanya yang mengundang kami dan kegiatan ini juga biasanya juga dilakukan di sekolah-sekolah seperti di sekolah dasar dan sekolah-sekolah SMP sekolah menengah pertama pemahaman ini juga diberikan kepada anak-anak sekolah agar mereka bisa mengetahui cara-cara penggunaan alat-alat untuk penyelamatan bila berencana terjadi ini adalah kegiatan yang selalu sehari-hari dilakukan oleh petugas kami berikutnya ini adalah beberapa contoh kegiatan apa saja yang pernah kita lakukan tadi sudah saya sampaikan kekhususan dari relawan pemadam kebakaran ini sudah saya sampaikan ini ada beberapa contoh yang terjadi di Jepang bagaimana orang relawan tersebut menghadapi bencana di tempat tertentu di Jepang di halaman 8 mohon dilihat ini adalah gempa dan tsunami yang terjadi di Jepang Timur pada tahun 2011 dengan gempa dengan skala yang besar dan tsunami juga tinggi sekali dan banyak sekali korban pada waktu itu pada waktu Great East Japan Earthquake ini apa saja relawan tugasnya akan saya ceritakan yang pertama yang paling atas terhadap tsunami relawan pemadam kebakaran itu waktu datang tsunami pada terjadinya pada siang hari dan kebetulan semuanya waktu itu istirahat dan tidak aktif pada waktu itu setelah ada gempa bumi terjadi sirina untuk kemungkinan terjadinya tsunami dan para relawan tersebut meminta penduduk untuk menggungsi ke tempat yang tinggi dan memberikan informasi tentang evakuasi kemudian pada waktu itu airnya semakin lama semakin meningkat dan untuk itu mereka menutup pintu-pintu air supaya airnya tidak masuk ke daratan dan mereka menutup pintu-pintu air itu dengan tangan dan mereka mengecek apakah pintu-pintu airnya sudah tertutup dan setelah terjadi sirina kemungkinan tsunami mereka langsung melihat bagaimana pintu-pintu airnya kemudian mereka pergi ke daerah pantai dan melihat mengecek satu persatu rumah mohon evakuasi dan mengatakan hal-hal tersebut ke masing-masing rumah dan aktivitas ini waktu itu tentu saja profesional juga terlibut tetapi tentu saja dengan profesional saya tidak akan cukup oleh karena itu relawan ini lebih dekat dengan daerah tersebut dan mereka lebih mengetahui bagaimana kondisi di daerahnya jadi aktivitas ini itu akan membantu para profesional untuk memberikan bantuan evakuasi dan lain-lain dan inilah kegiatan relawan di tsunami yang dilakukan di Jepang Timur Terput kemudian untuk bantuan pertolongan kemudian firefighting pemadam kebakaran tersebut pada waktu itu terjadi kebakaran yang sangat luas sekali dan perlu bantuan untuk mencari korban karena waktu itu ada tsunami jadi pada waktu itu mereka berpencar-pencar untuk memberikan informasi di tempat-tempat mana yang tinggi dan tempat mana yang cocok untuk evakuasi kepada para penduduk dan itu disampaikan bersama dengan para profesional dan karena mereka lebih mengetahui kondisi daerahnya mereka lebih mengerti di mana tempat daerah yang tinggi dan ini yang berguna untuk daerah tersebut halaman 9 mohon dilihat ini terjadi di Kyushu bagian utara di mana pada waktu itu terjadi banjir karena ada luapan air yang sangat tinggi di sungai pada waktu itu di Kyushu utara ini hujannya turun lebat sekali dan posisi daerahnya adalah terletak di dekat laut dengan adanya hujan yang lebat ini maka air dari sungai meluap kemudian hujan yang terus-menerus ini membuat sungai itu meluap banyak dan membuat banjir yang luar biasa di daerah tersebut pada waktu itu kegiatan dari relawan itu adalah yang pertama mereka melihat bahwasannya banyak sekali daerah-daerah rumah-rumah yang hanyut dan luar biasa oleh karena itu para relawan dengan keunggulan mobilisasinya mereka membuat grup-grup untuk menolong ini contohnya bisa di gambar ini bahwasannya mereka memindahkan lumpur dan di sini bahwasannya mereka memakai pakaian biasa dan ada yang berwarna seragam itu adalah yang profesional jadi mereka bekerja sama mereka yang relawan ini berpakaian biasa jadi mereka tidak mempunyai waktu juga untuk bertukar pakaian seragam tidak seperti profesional karena mereka profesional langsung memakai pakaian seragamnya jadi mereka bekerja sama antara profesional dan relawan dan halaman sebelum mohon dilihat pada waktu ini adalah di Niigata di Itoigawa City terjadi kebakaran yang hebat dan pada waktu itu ini terjadi pada tahun 2016 Desember awalnya adalah apinya kecil sekali tetapi karena bulan Desember itu adalah di mana api berluas dengan cepat karena kering hawanya dan terutama di daerah tersebut adalah daerah di mana banyak sekali rumah-rumah yang dibuat dari kayu dan cepat sekali apinya melebar dan kearah laut dan menjadi lautan api yang luas ternyata karena pemadam kebakarannya membutuhkan air dan airnya sangat sedikit pada waktu itu pemadam relawan menarik air membantu profesional untuk mengadakan pemadam kebakaran dengan menarik air dan membutuhkan waktu sekitar 11 jam untuk memadamkannya pada waktu itu dan 11 jam itu semuanya bekerja penuh jadi untuk bekerja 11 jam ini tidak mudah oleh karena itu para relawan pada waktu itu membantu profesional untuk memadamkan dengan waktu yang lama tersebut kemudian mereka memasuk air membantu profesional untuk bisa memadam kebakaran mereka memakai pompa dan memberikan air-air tersebut ke para profesional untuk memadam kebakaran dan mereka para profesional bisa memadam kebakaran dan mereka berkoordinasi kemudian juga memakai alat-alat yang sudah disiapkan sebelumnya untuk bantuan daruratnya pada waktu itu karena luapan apinya sangat lebar sekali mereka bekerja sama dengan para relawan di daerah tersebut mereka bisa mengetahui bagaimana daerahnya tersebut kemudian di mana tempat evakuasi atau jalan evakuasi yang tepat untuk melarikan diri mereka lebih mengetahui dan mereka mengerti bagaimana posisi rumah masing-masing penduduknya jadi mereka bisa langsung cepat bergerak untuk membantu para korban untuk melarikan diri dan tentu saja harus bekerja sama dengan para profesional pada waktu itu demikian ada tiga hal contoh aktivitas dari relawan memadam kebakaran yang pernah dilakukan di Jepang dan apabila melawan pemadam pemadam kebakaran ini muka-muka ide-ide ini bisa berguna bagi Anda sekalian demikian penjelasan dari saya terima kasih kemudian kita lanjutkan presentasi dari Mr. Kaneko dan Mr. Suzuki dari Shibaura Fire Pump kami persilahkan kepada Mr. Kaneko dan Mr. Suzuki untuk mempersantikan mengenai pompa api portable perkenalkan saya saya adalah Kaneko dan sebelah saya adalah Mr. Suzuki ini adalah pompa portable dari Shibaura jadi kami memproduksi pompa-pompa portable dan kita juga memproduksi pompa-pompa stationary dan pompa diesel dan pertama kita akan melihat bagaimana peragaan dari pompa pemadaman api portable ini akan kami tunjukkan videonya ini demonstrasi yang kami lakukan di Teluk Manila dengan dua stroke dengan ala pendingin udara dan yang di sebelah kanan lantai tiga itu kita lihat bagaimana ketinggian semprotan air kita bisa bandingkan antara gedung di tingkat di sebelah kanannya dengan catatan yang penting itu kita setelah menggunakan air laut kita harus membersihkan pipa-pipanya dengan air tawar jadi dengan cara seperti itu kita menggunakan pompa portable ini dengan lebih lama berikutnya terus kita jelaskan sejarah dari perusahaan kami kami didirikan perusahaan kami di tahun 1950 bisnisnya adalah bisnis dengan traktor pertanian diesel dan juga pompa pemadaman api portable kemudian pada tahun 2012 kita juga menggunakan merek Shibawra dan setelah itu bisnis untuk pencegahan bencana ini menjadi bisnis yang tersendiri menjadi ganti nama menjadi Shibawra Fire Pump Company Limited dan secara umum di Jepang kalau terjadi kebakaran itu butuh 2 sampai 2,5 menit setelah kebakaran terjadi itu bisa dilakukan pemadaman kemudian nanti akan tiba mobil pemadaman kebakaran dalam waktu 8 atau 9 menit jadi di sini kita bisa mengisi kekosongan waktu tersebut dengan penggunaan pompa Shibawra ini jadi untuk itu kita harus menggunakan pompa dengan performa yang tinggi terus kompak dengan berat yang ringan jadi ini adalah merupakan kelebihan karakter dari pompa kami dan kita bukan hanya pompa portable jadi biasanya kalau semprotan air di nozzle itu kalau secara vertikal itu 75% kalau secara horizontal itu 32% dan ini adalah merupakan ukuran yang tepat atau yang optimal terus kita lihat di sini ukuran nozzle dengan kekuatan semprotan yang sebelah kiri kita lihat jarak secara horizontal kalau dari 19 itu dengan tekanan 0,5 mk sampai 25 meter terus di sebelah kanan kalau dengan tekanan 19 kalau dengan diameter nozzle 19 dengan tekanan 0,8 megapascal itu jaraknya adalah sekitar 32 meter terus kita akan bahas mengenai line up dari produk kami ini adalah pompa dengan pendingin udara yang sebelah kiri adalah FT300 jadi ini ada di sebelah kaki saya ini adalah merupakan tipe yang paling ringan terus yang sebelah kanan itu agak lebih besar FT500 yang digunakan pada waktu demo di Teluk Manila tadi terus masing-masing bisa menggunakan 1400 liter per menit dan dua-duanya itu dengan kapasitas 0,5 atau lebih megapascal terus kita akan jelaskan mengenai pompa dengan pendingin air yang sebelah kiri FK500A jadi ini adalah mesin pompa pendingin air dan tipe radiator dari perusahaan kami yang tengah P572SA itu digunakan sebagai pengembangan dari tipe rabbit jadi ini bisa langsung memompak air dan airnya bisa juga untuk mendinginkan engine-nya terus dengan tekanan 0,5 megapascal itu bisa menyemprotkan air per menitnya 1500 liter jadi ini struktur dari pompa kita lihat yang sebelah kanan dari samping di samping engine itu kita pasang pompa centrifugal terus kita lihat poros dari kerang dan poros pompa itu jadi satu terus kita lihat yang sebelah kiri bawah ini adalah pompa dua siklus dua cycle kalau dibanding pompa empat cycle itu pompa dua siklus itu lebih kuat tekanannya dibanding pompa empat cycle dan ini digunakan untuk pompa-pompa dengan efisiensi yang tinggi terus satu kalau dalam kondisi darurat yang penting bagaimana cara kita itu bisa men-start engine dari pompa tersebut secara cepat biasanya kita menggunakan aki dengan starter tetapi kalau umpama starter motornya itu ada gangguan dan ada kerusakan pada aki itu kita bisa menggunakan tali untuk menyalakan engine tersebut terus kita umpama kalau starter recallnya rusak terus dengan pulley terus kita lingkarkan tali kemudian kita tarik talinya untuk menyalakan engine pompa ini ini adalah karakternya terus pompa portable ini bisa di install secara individu ke dalam mobil dan seperti ini ada dua contoh dimasukkan ke dalam mobil ringan terus yang di sebelah kanan bawah itu dimasukkan ke truk pompa ke truk pompa 10 ton pompa truk pompa 10 ton ya dan dengan pompa itu bisa menyerap air menyedot air ini contoh di Jepang kalau terjadi kebakaran di pabrik kalau terjadi cadangan 1500 liter air kita bisa menggunakan pompa FT300 untuk memadamkan kebakaran seperti ini dan jika terjadi kalau pompa ini dipasang di bangunan seperti dalam skema ini ini bisa dipasang untuk tiap 10 tingkat dan bisa meng-cover masing-masing tingkat terus di sebelah kanannya itu ada dry pub untuk mensupply siraman air dan pompa ini bisa dipakai untuk mempunyai sampai tingkat 24 terus satu lagi ini karakter dari Jepang ini juga sebagai pengganti hidran untuk bangunan-bangunan budaya konstruksi kayu dan ini digunakan sebagai pompa stationary dan kita gunakan fasilitas remote control dengan menggunakan saluran-saluran pipa penyaluran air terus pompa-pompa kita itu juga pernah digunakan pada kebakaran hutan dan yang sebelah kiri itu adalah foto kebakaran di Indonesia itu digunakan khususnya di Indonesia jadi kebakaran itu satu hari dipakai terus selama 24 jam dan kadang pemadamannya itu bisa sampai 2 dan 3 hari jadi diperlukan ketangguhan dari atau kehandalan dari mesin pompa tersebut yang sebelah kanan itu adalah sistem pemadaman dengan busa dan sistem dari pemadaman busa itu seperti apa ini kita akan lihat dengan video peragaan berikut jadi ini adalah pompa silbaura yang dihubungkan ke sistem pemadaman kebakaran busa dan caranya adalah antara pompa dan saluran busa itu disabungkan dengan cairan campuran busa secara proporsional jadi proporsinya itu adalah sekitar 0,25% sampai 5% terhadap kandungan air dan kita lihat peragaan video ini cara pemadaman dengan busa itu hanya dengan mengubah ujung dari nozzle dan terus ini juga sistem pembakaran yang sama untuk pemadaman gedung tiga tingkat jadi semprotan air busa ini bisa mencapai lebih dari 10 meter jadi seperti ini sistem pemadaman selain dengan air itu itu juga bisa dengan bunsa untuk mencegah suplai oksigen ini yang paling optimal kemudian kita lanjutkan penjelasan dari powerpoint jadi pompa ini bisa dihubungkan dengan pemadaman kebakaran atau hidran terus atau kita bisa hubungkan dengan hidran terus kita semprotkan atau kita perkuat penyemprotannya dengan pompa tersebut jadi kalau umpama kita menggunakan pompa Sibawra seperti ini jadi dalam kondisi yang bagus antara pompa dan pompa itu dihubungkan itu bisa dihubungkan sampai 900 meter terus yang di bawah itu kalau terjadi kebakaran gunung itu kita bisa menggunakan pompa ini dengan memompa air dari sumber air yang jauh dan dari ilustrasi ini itu kita gunakan valve direct ya direct valve untuk mengatur tekanan-tekanan pompa supaya tekanan pompa itu tidak menurun terus presentasi terakhir kita akan perkenalkan website dari perusahaan kami jadi pada waktu para hadirin mengakses website kami disini kita bisa download untuk manual dari perusahaan kami dan disitu para hadirin juga bisa mendownload manual dari pompa pompa kami atau bisa menggunakan kode QR untuk akses ke URL website kami terus satu lagi untuk website anggota member terus disini ada manual-manual layanan yang dikhususkan untuk member sekian terima kasih atas perhatian Anda sekalian selanjutnya selanjutnya kami mempersilahkan Mr. Tokita dari Yamaha Motor Engineering Company yang akan memberikan presentasi tentang sepeda motor pemadam kebakaran dan lampu sorot portable LED Mr. Tokita kami persilahkan saya dari Yamaha Motor Engineering nama saya Tokita terima kasih saya akan langsung saja presentasi mohon dilihat presentasi dari saya saya akan mulai kecepatan dunia sangat cepat perkembangan teknologi juga sangat cepat dengan AI transformasi digital DX dan lain-lain teknologi akan terus bergerak cepat untuk menjadi lebih baik bergerak oleh manusia bergerak dengan tujuan semuanya untuk sebuah senyuman manusia bisa tersenyum dengan teknologi kami menciptakan nilai baru dari teknologi dan pemikiran bebas Yamaha Motor Engineering berkontribusi pada penciptaan dunia yang lebih makmur kami terlibat di darat laut dan di udara sepeda motor mesin kelautan seperti kapal pesiar helikopter dan drone yang tak berawat semua adalah dari produk teknologi Yamaha Motor Group kami terus menantang pengembangan produk baru di antaranya kita mengaplikasikan produk dan teknologi Yamaha Motor yang berguna bagi keselamatan dan keamanan masyarakat kami juga mengembangkan kendaraan dan peralatan yang dilengkapi secara khusus hari ini saya ingin memperkenalkan Anda ke situs bencana di mana kendaraan dan peralatan yang dilengkapi secara khusus yang akan menjadi pendamping bagi para pejuang yang bertempur di lingkungan yang keras kami memperkenalkan produk-produk yang dikemas dengan teknologi dan semangat dalam beberapa tahun terakhir bencana alam seperti topan yang besar telah terjadi di seluruh dunia ketika bencana seperti itu terjadi kami bergegas ke lokasi bencana dengan cepat dan kami menyediakan sarana untuk melindungi kehidupan manusia yang paling penting ini adalah sepeda motor untuk pemadam kebakaran dasarnya ini mudah digunakan dan mudah ditangani ini telah diterima dengan baik karena keserba gunaannya yang tinggi yaitu Yamaha XT 250 Zero 250 performanya off-road adalah dimungkinkan untuk berlari di jalan yang kasar dengan banyak lubang ini juga memiliki pijakan yang baik dan ringan sehingga mudah untuk ditangani dan memiliki mobilitas yang sangat baik selain itu mesinnya seimbang dengan 18 tenaga kuda kami dapat menangani jangkauan yang luas dari daerah perkotaan hingga kecepatan tinggi untuk Zero XT 250 ini peralatan yang diperlukan untuk kegiatan pemadam kebakaran juga ditambahkan di situ ini adalah model khusus untuk pemadam kebakaran sebagai sepeda mahakarya yang membanggakan kualitasnya kami mengembangkan 250 Zero ini ini pasti akan berguna untuk pemadam kebakaran sekarang mari kita lihat lebih dekat peralatan Zero untuk pemadam kebakaran ini speaker sirine yang memungkinkan panduan mengemudi dan evakuasi darurat diletakkan di sini dan di sini ada juga LED patrol light dan apabila terjadi keadaan yang tidak memungkinkan maka bumper pelindung juga melindungi bodi kendaraan kemudian ada juga underguard yang melindungi mesin kemudian di side bateri ada sub-bateri untuk side engine yang andal dan pengisian daya pengangkatan yang sekunder seluler ada juga tambahan pengangkut besar yang dapat membawa peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan penyelamatan dan pemadam kebakaran kami mengembangkan untuk memuat berbagai peralatan sesuai dengan permintaan misi dan tujuan aktivitas pelanggan jangan ragu untuk menghubungi kami di Jepang sebagian besar seru adalah untuk pemadam kebakaran bekerja berpasangan satunya dimuat dengan peralatan dan barang-barang untuk pemadaman kebakaran pemadaman api awal dan yang satu orang lain memuat peralatan dan barang-barang yang diperlukan untuk kegiatan penyelamatan mendukung berbagai kegiatan awal ini bisa menghindari kemajutan lalu lintas di perkotaan juga bisa masuk di jalan sepit yang tidak bisa dimasuki mobil kemudian bisa aktif sebagai sarana transportasi untuk mencapai lokasi dengan cepat seperti di daerah pergunungan seperti ini model saudara Sero ini juga untuk pemadam kebakaran digunakan di rumah sakit perusahaan infrastruktur dan kantor pemerintah inspeksi peralatan seperti daerah pegunungan yang memanfaatkan kinerja sepeda motor yang sangat baik bantuan yang diperlukan yang harus cepat seperti kompetensi maraton yang memanfaatkan mobilitas ini juga sangat mobile dalam mengumpulkan informasi jika terjadi bencana dan dalam kegiatan penyelamatan ini membanggakan tingkat keserpenggunaannya yang tinggi kami kami segera ke daerah yang kena bencana dengan cepat dan kami bisa membantu terutama XT250 Sero ini apabila Anda tertarik jangan ragu untuk menghubungi kami berikutnya saya perkenalkan X Buster LED ini memperkenalkan lampu sorot portable dengan LED dengan lampu lalu lintas yang bisa meyakinkan bagi petugas pemadam kebakaran ini ada di lautan api asap hitam yang menghalangi jalan petugas pemadam kebakaran ingin menyelamatkan korban hidup dan dengan semangat ini mereka terus menantang bencana api setiap hari X Buster LED adalah pendamping yang tidak bisa berubah yang menembus kegelapan dan dikembangkan untuk menjadi mitra yang baik bagi para anggota X Buster LED dengan performa yang sangat tinggi sebagai lampu sorot juga kami juga fokus pada kehidupan manusia yang lebih penting dan manajemen keselamatan anggota pemadam kebakaran atau penyelamat yang menantang api dan selalu berusaha tolong lihatlah apakah terlihat ini adalah X Buster LED adalah lampu sorot portable berkabel seperti ini ini dayanya atau energinya dikirim dari sumber daya seperti genset di sisi tim komando eksternal ke lampu sorot anggota yang langsung bisa masuk ke lokasi melalui kabel dan langsung bisa digunakan lampu sorotnya fleksibel yang dapat dioperasikan dengan tangan kanan atau kiri ada dua mode pencahayaannya dan one touch bisa beralih dengan satu tentuan langsung mode kondensisasi cocok untuk entry di tempat dan merupakan lampu kuning tahan asap dengan mempunyai cahaya di tengah energi iluminasinya sangat tinggi dan memiliki iluminasi pusat sejauh sampai 10 meter yaitu 1250 lux di sisi lain mode diffusnya adalah cahaya putih yang cocok untuk berbagai pencahayaan performarnya iluminasinya adalah 170 lux dengan rata-rata iluminasi 170 lux pada jarak 10 meter dan kisaran iri iradiasi berdiameter 8 meter pada jarak 10 meter yang cukup untuk kegiatan pemadam kebakaran selain itu di lapangan di mana komunikasi nirkabel tidak memungkinkan dengan LED x-buster lampu surut anggota yang bergeras ke lapangan dan tim tomado yang memotok kotak bisa dilakukan dengan andal lalui suara dan cahaya melalui kabel tersebut saya akan coba suaranya di sini sinyalnya bisa terdengar bergema seperti ini dan di ini dimungkinkan kedua belah pihak untuk mengirim pesan seperti penemuan atau melarikan diri menggunakan sinyal yang telah disepakati sebelumnya berbagai fungsi sangat mendukung para anggota yang memasuki tempat kejadian dan berkontribusi pada kegiatan pemadam kebakaran yang tepat dan lebih aman sesuatunya seperti terjadi telah terjadi tunggu sebentar pada suara tadi itu waktu kita memaluki suatu ruangan kabelnya terlepas karena beberapa masalah tapi jangan khawatir jika kabel terputus seperti itu pun Anda dapat yakin bahwa LED X-Buster akan tetap berfungsi karena kotak catu daya produk ini memiliki fungsi peringatan pemutusan ketika pemutusan terdeteksi suara peringatan akan terdengar di sisi tim perintah dan dimungkinkan untuk memberitahu pihak lainnya bahwa beberapa masalah telah terjadi ini adalah suara dimana situasinya lebih serius ada resiko yang tidak dapat diandari terkait dengan petugas pemadam kebakaran tapi jangan khawatir bahkan dalam kasus seperti ini LED X-Buster memiliki fungsi yang berguna untuk itu rahasianya adalah kabel ini kabel pada LED X-Buster diatur dengan panjang 30 meter ataupun 50 meter juga bisa dari jenis kabel yang Anda gunakan dan bagaimana kabel dikerahkan tim komando dapat memahami berapa banyak orang yang telah memasuki lokasi selain itu kabel ini dapat digunakan tidak hanya sebagai satu daya dan transmisi sinyal ke lampu sorot tetapi juga sebagai tali derek darurat untuk melarikan diri kapastasnya bebanyak sekitar 800 kg jika kita menggunakannya dengan cara menempelkannya pada pakaian pelindung anggota pemadam kebakaran anggota dengan alat berat pun yang tidak dapat bergerak dapat ditarik dengan melalui kabel dan menariknya keluar kita dapat menyelamatkan orang yang kita cintai dengan aman dan cepat bagaimana selain fungsi yang diperlukan hari ini kami memiliki berbagai fungsi lainnya dan jika Anda tertarik jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami sepeda motor pemadam kebakaran XT250 Zero dengan kualitas pabrikan yang asli Yamaha Motor Engineering lampu sorot portable LED yang menghargai kehidupan manusia akan membuat orang di seluruh dunia tersenyum dengan teknologi silakan menantikan teknologi kami berikutnya terima kasih atas perhatian Anda sekarang mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya yaitu presentasi dari Mr. Kuwahara dari Badan Penanggulan Kebakaran dan Bencana presentasi tentang sistem penjagaan kebakaran dan sertifikasi yang akan disampaikan oleh Mr. Kuwahara pembahasan kita kali ini adalah tentang sistem penjagaan kebakaran dan sistem sertifikasi untuk peralatan pemadam kebakaran silakan untuk melihat slide jadi penjelasan ini tentang penjagaan kebakaran dan sistem sertifikasi untuk peralatan pemadam kebakaran kami mulai pertama saya akan menceritakan tentang sistem penjagaan kebakaran di Jepang yang kami lakukan pada slide ini untuk upaya-upaya keselamatan penjagaan kebakaran untuk benda-benda atau objek pemadam kebakaran kami memiliki dua sisi yaitu sisi hard dan sisi soft sisi hard itu adalah pemasangan alat-alat pemadam kebakaran dan sisi softnya adalah manajemen pencegahan bencana pencegahan kebakaran dan misalnya begini di samping kami melakukan kegiatan melakukan upaya penyelamatan terhadap peralatan-peralatan kebakaran dan atas peralatan tersebut kami juga memberikan bimbingan kepada masyarakat mengenai upaya-upaya bagaimana bisa melakukan upaya pemadam kebakaran tanpa harus menggunakan peralatan sebab kondisi-kondisi seperti itu ada kemungkinan muncul terjadi jadi kegiatan tersebut adalah salah satunya selain peralatan yang disediakan yang kedua adalah memberikan bimbingan kekelamatan dan kita bisa melihat untuk penempatan peralatan-peralatan tersebut biasanya itu disesuaikan dengan lokasi tempat di mana kemungkinan terjadi bencana tersebut kebakaran misalnya seperti di tempat tinggal ada yang di rumah-rumah biasa ada di rumah Rusuna jadi ada ada rencana-rencana yang dibuat untuk melakukan upaya penanggulangan bencana itu dalam bentuk perencanaan yang dibuat seperti dalam hal seperti dalam hal sistem manajemen penjagaan bencana seperti kebak-bubi dan lain-lain dan juga berikutnya mengenai peralatan pemadam kebakaran itu juga termasuk sasaran dari tugas-tugas kami terus ada juga pemadam api sistem sprinkler misalnya sistem hidran kebakaran dalam ruangan dan sistem pemadam kebakaran gas ada alarm sistem alarm kebakaran otomatis dan ada sistem untuk evakuasi yang disediakan yang kelima adalah peraturan mengenai penggunaan peralatan tahan api yang ditentukan yang digariskan dalam ketentuan perundangan mengenai kepada pemilik daripada bangunan tersebut baik itu bangunannya bangunan itu rumahan atau arusuna atau segala macam itu pemasangan pemasangan itu diwajibkan oleh otoritas pemadam kebakaran jadi hak dan kewenangan dinas kebakaran itu menentukan tempat penempatan peralatan pencegahan bencana seperti pemadam kebakaran dan lain-lain dan kemudian peraturan untuk peralatan tata cara dan lokasi pemasangan itu diatur lewat ketentuan hukum yang khusus tempat pemasangannya juga disesuaikan di tempat-tempat yang sudah ditentukan menurut ketentuannya peralatan-peralatan yang sifatnya soft yang ringan itu juga ada ketentuannya yang mengaturnya kemudian berikutnya adalah slide berikutnya adalah tentang fluktuasi kasus kebakaran dan kasus kematian di Jepang akibat terjadinya kebakaran jadi dengan adanya pertumbuhan ekonomi di Jepang jumlah kasus kebakaran dan kasus kematian itu meningkat tetapi pada tahun 2000-an kasus tersebut baik kematian maupun kebakaran itu mengawami penurunan seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah PDB Jepang sejak masuk tahun 2019 data ini hanya termuat sampai tahun 2019 saja tetapi disini jelas menunjukkan bahwa sejak tahun 2019 kasus-kasus kematian wukum kebakaran itu mengalami penurunan jadi hal ini bukan berarti kami tidak melakukan apa-apa untuk mengurangi kasus-kasus ini tapi ada upaya-upaya yang kami lakukan dalam hal seperti yang tadi saya jelaskan berikut adalah mengenai sejarah upaya-upaya pencegahan kebakaran berdasarkan kasus kebakaran di Jepang dari tahun 1965 hingga tahun 1998 kecelakaan kebakaran skala besar terjadi menyebabkan munculnya korban masal seperti di hotel department store dan tempat lainnya untuk memanfaatkan pengalaman baik peristiwa kebakaran tersebut kami membuat persyaratan pemasangan peralatan kebakaran yang lebih dan ketat dalam ketentuannya seperti sistem sprinkler dan sistem alarm kebakaran otomatis kemudian pada tahun 1974 standar-standar instalasi pemasangan peralatan pemadam kebakaran dan lain-lain itu kami terapkan secara retroaktif pada bangunan-bangunan yang ada kemudian peraturan kemudian kami juga menerapkan sistem ketentuan atau pencegahan kebakaran yang ringan yaitu kebakaran softnya seperti ada dua hal yaitu yang sistem manajemen pencegahan bencana kebakaran kebakaran dan pada tahun 1960 kami juga menerapkan sistem soft tersebut kemudian pada sistem pemadam kebakaran yang sistem sertifikasi juga kami tetapkan sejak mulai tahun 1980 kemudian fenomena baru yang terjadi sekarang ini adalah persyaratan pemasangan sistem sprinkler ini yang diperkuat dengan sistem alam kebakaran otomatis ke rumah perawatan lansia misalnya ke fasilitas serupa lainnya membuat peraturan untuk menerima perangkat yang baru agar direnovasi perbahari peralatan-peralatan yang terpasang tersebut kemudian langkah-langkah baru dalam non-peralatan terkait yang baru itu diperkenalkan misalnya sistem inspeksi dan pelaporan berkala sejak mulai tahun 2002 dan penamaan bangunan yang melanggar ketentuan kemudian mengenai peningkatan korban jiwa akibat kebakaran perumahan menyebabkan kebutuhan pemasangan alarm kebakaran itu semakin tinggi sejak mulai tahun 2006 ikut saya akan menjelaskan tentang sertifikasi untuk peralatan pemadam kebakaran saya akan berbicara mengenai tujuan sistem sertifikasi pertama mengenai kebijakan tujuan sistem sertifikasi ini ada fungsi dua fungsi yang diperlakukan persyaratan untuk peralatan pemerang kebakaran itu sistem sertifikasi kemudian terhadap apa yang diperlukan untuk persyaratan tersebut ini ada kami melakukan tindakan pencegahan terhadap kebakaran secara terus-menerus panjang waktu kemudian kegiatan yang layak jika terjadi kebakaran perlu kami lakukan pemberian pemahaman atau pendidikan kepada masyarakat kita langsung masuk ke masalah apa-apa yang diperlukan untuk persyaratan sertifikasi ini yaitu pertama desain manufaktur dengan memastikan kinerja dari fungsi peralatan yang semestinya yang digunakan itu itu harus disertifikasi kemudian instalasi pemasangan instalasi yang tepat itu seberapa jauh ketepatan pemasangan itu dilakukan kemudian kontrol dan pemeliharaan yang dilakukan apakah betul-betul dilakukan dengan baik atau tidak jadi kesemuanya ini dilakukan sertifikasi terhadap kegiatan-kegiatan ini kemudian untuk peralatan yang mematuhi sistem pemeriksaan atau pelabelan mandiri ini perlu dilakukan jadi peralatan dan alat-alat kebakaran yang berada di bawah hal-hal berikut ini seperti peralatan digunakan dan dioperasikan hanya dalam kondisi darurat seperti pada saat insiden kebakaran saja sulit bagi pengguna untuk memeriksa kinerja dari peralatan-peralatan tersebut jadi kerusakan peralatan akan menyebabkan masalah serius untuk kegiatan pemadam kebakaran tersebut sehingga diperlukan upaya-upaya kegiatan sertifikasi kemudian mengenai tunduk pada kegiatan pemeriksaan tersebut itu harus dilakukan harus dipatuhi yaitu peralatan yang sangat diperlukan untuk diperiksa terlebih dahulu oleh tiap ketiga dan kemudian mengenai tindakan-tindakan pelabelan mandiri itu juga perlu dilakukan terutama terhadap peralatan yang tidak harus diperiksa oleh tiap ketiga tetapi mungkin memiliki keamanan yang perlu diperiksa oleh si pengguna secara mandiri peralatan yang digunakan untuk pemadaman kebakaran khususnya untuk pemasaran dan sebagainya itu harus mematuhi peraturan hukum dan sesuai dengan standar jadi kalau peralatan tersebut tidak ada labeling itu dilarang untuk digunakan atau tidak pantas untuk digunakan jadi disitu kita lakukan sistem inspeksi dan setelah itu kita melakukan sistem labeling terhadap produk-produk yang lolos jadi disini itu akan dilakukan oleh produsen atau dilakukan oleh importer dari produk-produk tersebut kalau tidak melakukan hal-hal seperti ini mereka tidak boleh melakukan penjualan terhadap produk-produk peralatan seperti ini dan ada 12 item yang diperlukan untuk inspeksi yang pertama ke pertama dari kementerian dalam negeri itu akan ada semacam peraturan-peraturan yang perlu diikuti terus untuk labeling itu ada nam item dan ini juga ada peraturan dari kementerian dalam negeri dan apakah sesuai dengan standar terus kalau umpama sudah lolos itu nanti boleh mendapatkan label dan boleh atau pantas untuk dijual terus untuk labeling sistem labeling ini ada 6 item dan maker produsen atau importer itu harus melakukan self-check terhadap produk-produk sesuai dengan peraturan kementerian jadi kalau tidak ada label dilarang untuk dijual terus secara konkretnya peralatan alat seperti apa disini sistem yang harus diikutkan dalam inspeksi itu ada 12 yang pertama alat pemadaman kebakaran kemudian bahan kimia untuk pemadaman kebakaran kemudian bahan kimia untuk cairan pemadaman kebakaran splinker terus untuk evakuasi itu adalah tangga evakuasi terus untuk alarm itu adalah detektor kebakaran kemudian transmitter terus control panel dan alarm kebakaran untuk rumah jadi terhadap 12 jenis produk ini itu memerlukan inspeksi dan aliran dari inspeksi atau skemanya pertama produsen itu mengajukan permohonan kemudian kemudian apakah itu sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh negara itu akan ada berbagai tes terus setelah itu nanti akan diberitakan hasilnya setelah itu nanti akan dilakukan tes terhadap model-model yang disampaikan kemudian hasilnya akan disampaikan kepada produsen terus setelah itu baru produsen menyampaikan aplikasi untuk perbaikan model kepada kementerian dalam negeri terus nanti akan ada semacam izin dari kementerian terus setelah ada izin dari model terbaru kemudian apakah model baru tersebut itu cocok sesuai dengan inspeksi terus dilakukan tes kemudian kalau sudah lolos inspeksi baru produk tersebut boleh dijual atau dikirim kepada pengguna jadi seperti itu mekanisme khususnya untuk yang alur nomor enam itu secara konkretnya kita lihat mengenai durabilitasnya disitu kita lihat tes durabilitasnya contohnya untuk alat pemadaman kebakaran mengenai safety apakah nanti bisa berfungsi pada saat digunakan dan apakah tidak berpengaruh terhadap lingkungan sekitar dan untuk springer heat yang tipe tertutup itu apakah tidak mengalami kekurangan cairan kimia pemadaman terus kemudian untuk pipa-pipa pemadaman kebakaran itu itu dengan menggunakan panas terus apakah sesuai dengan standar di Jepang dengan sistem seperti ini itu kita bisa menjamin safety dari produk tersebut dan itu juga disesuaikan dengan standar teknis yang diperlukan untuk masyarakat Jepang dan inspeksi ini dilakukan secara ketat dan dengan cara seperti itu kita bisa memberikan produk yang tingkat safety sangat tinggi terus ini adalah mengenai self-labeling untuk peralatan dan alat jadi yang pertama itu adalah pompa kemudian hose terus kemudian coupling atau bagian penyambung untuk hose silang kemudian peralatan alarm terus mengenai mekanisme alur dari sistem labeling ini yang pertama produsen itu harus mengecek apakah produknya itu sesuai dengan standar yang sudah ditentukan dan mereka harus melakukan pengecekan self-check baik oleh produsen itu sendiri maupun oleh importernya terus dilaporkan kepada kementerian dalam negeri terus setelah itu dilakukan inspeksi lanjutan dan setelah dilakukan inspeksi pemeriksaan terakhir baru diberikan atau dikirimkan kepada user pengguna terus di sini untuk nomor langkah satu dan tiga itu harus di konfirmasikan juga dengan badan inspeksi peralatan pemadaman kebakaran Jepang dan sistem inspeksi maupun sistem labeling ini kalau ada produk yang tidak memenuhi standar terus itu nanti akan ada kalau produsen itu menjual produk yang tidak lolos itu akan ada sanksi hukum terus yang ketiga itu adalah peralatan pemadaman kebakaran yang fleksibel instalasinya yang pertama mengenai alarm kebakaran kita lihat di sini untuk alarm kebakaran perumahan itu akan memberitahukan kalau terjadi asap kebakaran jadi ini dengan menggunakan sistem listrik jadi dia digerakkan dengan baterai dan baterainya itu masanya 10 tahun oleh karena itu perlu adanya pengecekan apakah alarm ini bisa berfungsi kemudian apakah dia bisa menangkap asap kebakaran terus apakah dia bisa membedakan asap yang bukan kebakaran contohnya seperti asap masakan dan asap rokok supaya tidak terjadi malfungsi dan alarm kebakaran rumah ini itu sejak diwajibkan itu proporsi dari rasio instalasinya itu 82,6% dan sejak tahun 2006 seperti kita lihat dari grafik batang ini kita kita bisa melihat ada pertambahan instalasi alarm rumah terus kalau terjadi kebakaran pada rumah yang dilengkapi alarm itu korban meninggal bisa dikurangi sampai 40% terus berikutnya itu adalah sistem pemadaman kebakaran yang dihubungkan langsung dengan saluran pipa air minum jadi kalau kita menggunakan pipa kebakaran itu memerlukan waktu tapi dengan sistem otomatis seperti ini itu instalasinya itu selain mudah itu akan mudah juga penggunakannya terus khususnya untuk penghuni rumah yang tidak bisa melakukan evakuasi mandiri ini sistem yang sangat tepat dan ini diperlukan untuk mereka dan ini contohnya sistem paket seperti ini itu diletakkan di atap jadi kalau terjadi kebakaran nanti cairan pemadaman kebakaran itu akan diseramkan dari langit-langit terus yang tengah itu adalah sistem pemadaman kebakaran yang dihubungkan dengan pipa air terus yang paling kanan itu adalah sistem skala kecil yang dipasang di tiap kamar dengan pemasangan alat pemadaman yang dihubungkan langsung dengan pipa air secara otomatis ini ini akan bisa mengurangi adanya timbulnya kebakaran terus berikutnya ini adalah tangga evakuasi yang bisa dioperasikan dengan satu gerakan jadi kalau kita lihat foto sebelah kiri itu tangganya itu bisa disimpan seperti ini terus kemudian dengan gerakan tangan seperti ini itu tangganya itu bisa segera digerakkan dan bisa digunakan untuk turun evakuasi jadi tangga evakuasi yang mudah diinstalasi itu akan sangat bermanfaat digunakan untuk bangunan-bangunan terus yang terakhir adalah publikasi mengenai pemadaman kebakaran jadi mengenai peralatan pemadaman kebakaran Jepang itu adalah di sini kita melakukan publikasi bahwa kualitas dari produk Jepang itu sangat bagus dengan performa yang tinggi dan ini adalah contoh data produk-produk Jepang jadi kalau para peserta berminat bisa download dan untuk standar teknis tiap-tiap produk ini susah untuk dijelaskan hanya dalam presentasi kali ini mengenai penjelasan rinci untuk tiap produk itu bisa diakses langsung ke badan penanggulangan kebakaran dan bencana Jepang dan mengenai isi dari inspeksi isi dari labeling dan sebagainya itu bisa diakses di sini sekian presentasi dari saya kami kami lanjutkan sesinya kami persilahkan Mr. Matsumoto dari Oriro Company yang akan memberikan presentasi tentang peralatan evakuasi Mr. Matsumoto dan Ieyesaki kami persilahkan selamat siang saya adalah staff Humas Oriro Company produsen peralatan evakuasi yang lengkap di Jepang kami adalah produsen peralatan evakuasi yang didirikan pada tahun 1928 kami bekerja keras untuk memproduksi peralatan evakuasi yang aman dan memenuhi standar ketat di Jepang Hawaii dalam bahasa Jepang telah menjadi kata yang terkenal di dunia ini aslinya dari Jepang kemudian Ori adalah artinya keturunan dalam bahasa Jepang evakuasi pada kesempatan ini kami harapkan instrumennya adalah Oriro Dalam keadaan darurat hanya untuk itu peralatan evakuasi dibuat oleh Oriro semoga sukses Oriro Berikutnya saya ingin memperkenalkan produk kami yang pertama adalah alat untuk turun dengan pelan Oriro alat slowdown tipe D atau tipe luar prosedur prosedur pelaksanaan buka kunci kait di kedua sisi kotak penyimpanan luar dan lepaskan penutupnya pegang tarikan dan tarik lengan ke atas sehingga miring keluar pegang pegangan dengan kedua tangan dan tarik kolom ke atas sampai stopper terkunci keluarkan alat slowdown dari kotak penyimpanan lepaskan kunci gerendel di kotak penyimpanan yang dipelambat dan buka tutup atas kaitkan pengait pada ring hati-hati jangan sampai menjatuhkan governor letakkan jari Anda pada bagian tarikan pengaman stopper dan tekuk ke dalam untuk membuka mulut saat Anda melepaskan jari Anda akan kembali keadaan semula karena kekuatan pekas bawaannya putar pengikat ke kanan untuk memengenjangkannya pastikan tarikan pengaman tertutup rapat pastikan keamanan lokasi pendaratan jatuhkan gulungan di sekitar tempat tali lilitan kenakan peralatan di dada Anda pegang pegang sabuk dengan kedua tangan dan kencangkan sampai sabuk tidak langgi kendur dalam keadaan ini adalah 10 cm pegang kedua-duanya dengan erat dan memegang kedua-duanya talinya dengan kedua tangan dan lihat luar pelan-pelan jatuhkan diri Anda jatuhkan diri Anda menghadap tembok dan pelan-pelan turun sedikit demi sedikit sampai menekan tembok setelah sampai bawah tali tolong renggangkan dan cepat pindahkan ke tempat yang aman dan tarik tali ke bawah berikutnya adalah tangga evakuasi tipe palka fiturnya adalah di mana ada child lock dengan perlengkapan standar mencegah kecelakaan mendadak pada anak untuk penjagaan kejahatan biasanya tidak terbuka dari bawah ada juga tipe yang beroperasi di lantai bawah dan dievakuasi ke lantai atas di area di mana benda-benda penyeramatan yang tidak dapat digunakan oleh truk tangga evakuasi dari mall bawah tanah dan daerah tsunami dan banjir bisa diterapkan di situ kami persilahkan melihat slide yang memudahkan untuk turun meskipun dengan lintangan yang tidak terduka cara operasinya pertama buka kuncinya kemudian ini ada cahit lock supaya anak-anak tidak langsung bisa membukanya dan pintunya akan terbuka seperti ini pejet ladder untuk melepaskan tangganya apakah tangganya sudah sampai kebawah tolong di cek kemudian pegang tali di sini demi keamanan dan turun kebawah dan tolong dilihat posisi dari kakinya waktu turun satu persatu dan perlahan-lahan dan turun satu persatu tolong dilihat dan yang ketiga adalah tas penyelamat fiturnya adalah ditutupi dengan kain saat turun untuk mengurangi kemungkinan api dan jatuh peralatan evakuasi yang direkomendasikan untuk bangunan yang diharapkan dapat digunakan oleh orang-orang yang rentan ataupun mengalami kesulitan menggunakan tangga evakuasi dan perlu waktu pelan-pelan misalnya rumah sakit sekolah dasar fasilitas untuk orang tua dan lain-lain dan lain-lain ada dua jenis yaitu tipe geser yang meluncur ke bawah dan tipe vertikal yang turun secara spiral kami persilakan untuk tipe vertikal ini kami perlihatkan tipe vertikal dari tas penyelamat prosedur operasinya dibuka di kedua box ini kiri kanannya kemudian tutupnya ditaruh di tempat lain dan ambil pintu di depannya kemudian ambil tarik talinya dan renggangkan talinya dilihat di bawah apakah tidak ada apa-apa dan jatuhkan talinya ke bawah dan perlahan-lahan turunkan tas ini perlahan-lahan dari ujungnya sampai ke bawah hati-hati tangannya supaya tidak terjepit di antara tas ini dan apabila sudah sampai di bawah maka yang paling bawah ini dibutar seperti ini dibutar kemudian sampai ke bawah dan dua talinya ditarik yang kuning seperti ini dan didorong bentuk tasnya ini tolong sekali lagi lihat di dalam dan di luar apakah sudah sampai ke bawah kemudian tutup penyelamatnya ini dibuka dan kemudian bisa turun satu per satu yang atas harus memberikan semacam tanda sudah oke satu per satu yang ingin diselamatkan diletakkan dan dengan membawa tali ini turun ke bawah tolong tangannya di atas kepala supaya tidak menyangkut dan tolong yang di bawah membantu apabila ada yang turun supaya tidak langsung dengan kecepatan yang tinggi apabila sudah sampai bawah tolong berikan tanda untuk yang berikutnya yang terakhir adalah tangga evakuasi gantung fiturnya adalah diletakkan di dekat jendela atau di balkon tersedia tiga jenis alat kelengkapan logam sesuai dengan tempat pengaitnya evakuasi dari lantai bawah lantai dua dan tiga ini terbuat dengan ringan karena dari aluminium ada sedikit beban bahkan setelah instalasi dan penyimpanan setelah pelatihan tidak ada masalah anggaran yang sangat rendah dibandingkan dengan peralatan evakuasi lainnya ini murah dan ini video yang terakhir kami perhatikan tangga evakuasi gantung ini adalah aluminium type ini ada tiga macam seperti alat ini flexible hook type cara operasinya tolong dibuka window nya dilihat ke bawah dan alatnya dibawa seperti ini dan harus fit dan taruh di window seperti ini ini ada alat-alat tolong dipaskan di bagian tembok nya dan supaya fit ini dilepaskan dan semuanya otomatis tangganya akan jatuh ke bawah sekali lagi seperti ini demikian penjelasan dari saya terima kasih kita lanjutkan presentasi dari Mr. Akaike dari Tamada Corporation mengenai tangki air pemadaman kami persilahkan kepada Mr. Akaike Selamat sore saya adalah Akaike dari Divisi Internasional Tamada Corporation kami akan menjelaskan mengenai profil perusahaan kami kami lihat data dari perusahaan kami jadi hari ini presentasi akan dibagi dalam tiga bagian yang pertama mengenai siapa kami kemudian yang kedua mengenai isi bisnis kami yang ketiga mengenai divisi internasional kami jadi perusahaan kami adalah perusahaan produsen untuk produsen tangki penyaman air jadi kita ingat tiga angka di sini tahun 72 hingga tahun di sini pertama didirikan dengan nama Tamada Works kemudian menjadi Tamada Industri dan kemudian berubah menjadi Tamada Company Limited pada usia ke-70 kemudian 13 kami memiliki 13 kantor penjualan di seluruh negeri dan 3 pabrik di Yoku Riku atau Jikir Ngotir terus angka 70 kami memiliki bangsa pasar 70% untuk tangki selain pembuatan tangki kami juga melakukan layangan kompresis untuk sistem penyimpanan seperti pom bensin kemudian berbagai sistem pengisian bahan bakar dan fasilitas bahan-bahan berbahaya saat ini kami aktif untuk mengembangkan pembangkit teknik seperti peralatan pengisian bahan bakar untuk helikopter dokter termasuk kapal dan pesawat terbang dalam beberapa terakhir jumlah kasus pemasungan tangki bahan bakar dan tangki penyak air di gedung-gedung meningkat sehubungan dengan adanya BCP Business Continuity Planning perusahaan dan institusi medis sebagai bisnis pengaruh kami sedang mengembangkan dan menyediakan sistem pembantuan jarak jauh untuk tangki bawah tanah untuk tangki cangkang sitskanda S F S adalah singkatan dari Stil akronin untuk baca dan F adalah singkatan dari F FRP FRP singkatan dari Fiber Reinforced Plastik plastik yang diperkuat dengan serat dan ini memiliki ketahanan terhadap air dan ketahanan terhadap bahan kimia dan sangat kuat seperti baja dan tidak mudah berkarat dengan revisi undang-undang dinas kebakaran pada Juli tahun 1993 tangki cangkang ganda SF yang membaca tangki cangkang ganda SS konvensional Steel dan Steel menjadi FRP kami mendapatkan persetujuan dan merupakan salah satu terobosan baru kami mengambungkan perangkat pendeteksi kebosoran itu menjadi sebuah satu tangki tangki ganda SF memiliki tiga fitur yang pertama adalah efisiensi ekonomi pengenjatan FRI pada bagian luar tangki diotomatasi dengan metode penyemprotan asli kami ini akan mempersingkat proses manufaktur dan mencapai kualitas tinggi dengan harga yang sangat rendah kemudian yang kelanjutnya adalah masalah safety keamanan tangki cangkang ganda SF adalah tangki yang telah mengambil tindakan untuk mendeteksi kewajaran zat berbahaya lapisan deteksi disediakan antara plat baja dan FFP dan tabung deteksi yang menembus dari atas kebawa tangki yang terhubung ke lapisan deteksi disediakan jika terjadi kebocoran zat berbahaya dari tangki zat berbahaya yang bocor itu akan terkumpul di tabung pendeteksi dan sensor pelampung dari perangkat pendeteksi dan mengeluarkan bunyi alarm selain itu FRP juga telah uji konfirmasi dari asasi terologi keamanan barang berbahaya kami juga melakukan tes kualitas yang sangat kertas kami merisa tekanan air bagian bajar dan merisa ketebalan film bagian FRP lubang kecil tekanan deprosiasi udara dan sebagainya terus kami juga memproduksi dan menjual tangki air untuk penjagaan kebakaran dengan menerapkan teknologi sama dari tangki jangkang ganda SF ini memiliki pangsa 25% produk dengan nama Aqua Angel ini adalah tangki air tahan gempa dan tangki air penjaga kebakaran yang dapat mengantarkan air yang dibutuhkan dalam keadaan darurat ini tahan lama dan tahan lama karena struktur tiga lapis yang dilaminasi pada permukaan dalam dan luar plat baja dan FRP dan karena lapisan dari FRP ini jadi ini akan tahan dan kuat lama selain itu kami juga mempunyai sertifikasi dari pusat keamanan peralatan kebakaran Jepang kami memilih jenis yang berbeda sesuai dengan kondisi konstruksi tipe terintegrasi tipe sindger horizontal ini ideal untuk lokasi pemasangan yang luas diselesaikan dengan mulus secara integral waktu pemasangannya setengah hari kemudian tipe split tipe selinder horizontal ideal untuk jalur angkut yang sempit dan dapat dipasang pada kendaraan dengan perat tangan dan alat berat waktu pemasangannya satu sampai dua hari kemudian yang terakhir adalah jenis kesen ideal untuk lokasi pemasangan sempit atau rute pengangkutan sempit dapat diangkut dengan turut kecil yang menjadi lebih ringan karena tipe ini adalah tipe dengan berat yang ringan dan memerlukan waktu satu minggu berikut adalah produk dengan nama aquapit ini adalah produk yang dapat mengamankan air minum dan air pemandangan kebakaran jika terjadi bencana seperti gempa bumi karena ada katup penutup darurat katup penutup secara otomatis menutup jika terjadi bencana untuk mengamankan air di dalam tangki jadi Anda dapat membuka lubang manhole dan mengubahkan pompa kebakaran atau pompa manual ke port pengambilan sampel air untuk mempair di dalam tangki aquapit adalah tangki air yang terhubung langsung dengan pipa air dan mengalirkan air secara konstan oleh karena itu air yang mengalir seperti mendorong air yang lama selalu memasuk air-air dengan pres dan baru ada berbagai jenis sehingga memiliki kegunaan yang berbeda tipe besar cocok untuk fasilitas skala besar seperti rumah sakit apartemen kondominium dan lain-lain tempat evakuasi alia umum sekolah taman pabrik dan di luar ruangan hingga 11.000 orang akan bisa mendapatkan air minum untuk keperluan tiga hari tipe menengah cocok untuk gedung apartemen gedung fasilitas umum skala kecil tempat pertemuan dan lain hingga 4.400 orang bisa mendapatkan air minum selama tiga hari tipe kecil ini untuk keperluan rumah tangga ini bisa digunakan untuk 36 orang dalam tiga hari berikutnya yang menjadi masalah sebelumnya tangki bawah Jepang ada sebagian besar adalah tangki cangkang tunggal dan korosi yang disebabkan oleh penggunaan cangkabannya dapat menyebabkan kebocoran minyak ke dalam tanah dan dapat berdampak luas seperti tumpuhan ke sungai dan ini akan bocor ke sungai dan mencapai area yang luas pada tanggal 8 Juli 2010 resiko kebocoran yang tinggi dikelabaskan menurut jumlah tahun pemasangan tangki pada safety nomor 144 jadi jika terjadi kebocoran minyak ini akan sangat memerlukan biaya yang besar untuk pengumpulan bahan berbahaya tersebut dan mengganti tangki tersebut juga memerlukan mahal dan kadang juga izin dari pom bensin atau pom bahan bakar itu akan dicabut untuk solusinya pada tanggal 27 Februari 2007 Kepala Kantor Keselamatan Barang Berbahaya dan Badang Penelenggaraan dan Bencana membangun lapasan FRP sebagai tindakan korosi anti-korosi internal untuk tangki bawah tanah yang sudah ada pedoman untuk konstruksi lapisan FRP terkait dengan pelindungan internal dan tamada korporasi memiliki 50% pangsa pasar domestik untuk pekerjaan pelapisan tangki bawah RFRI lapisan tangki FRP dibuat dengan laminasi plastik yang berkuat serat kaca FRP fiber plastik pada permukaan bagian dalam dan metode pelapisan FRP memiliki empat fitur sebagai berikut pertama adalah secara ekonomis pekerjaan pelapisan FRP dapat dilakukan dengan biaya sekitar sepertiga dari biaya pekerjaan penggantian tangki baru kemudian masa konstruksinya singkat satu tangki 10 kiloliter membutuhkan waktu sekitar satu minggu dan empat tangki dapat dibangun sekaligus sehingga hanya membutuhkan waktu dua minggu kemudian kami memiliki staff yang berpengalaman sejak 20 tahun yang lalu awal bisnis kami memiliki rekam jejak lebih dari 10.000 unit konstruksi kami menjanjikan konstruksi yang andal dan dengan teknologi yang dikembangkan selama bertahun-tahun FRP digunakan sebagai cangkang luar produk utama kami dengan menempelkan FRP ini keperluan bagi dalam proses korosi diletakkan dan masa pakai tangki diperpanjang hingga 10 tahun slogan kami adalah Tamada Stang of the World ya tangki tamada untuk dunia tamada bertindak sebagai jembatan penghubung antara monokujukuri Jepang manufaktur Jepang dengan perusahaan yang ini mengadopsi tolong baru untuk mendapatkan daya saing pasar baru baik di China maupun di Asia Tenggara sudah ada keamanan yang tinggi untuk sistem FF oleh karena itu kami juga melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri terus pada tahun 1908 kita sudah mengandangkan lesen teori ke Malaysia 1908 ke Thailand 2005 ke China sejak Taiwan membuka privatisasi untuk pembensi SPBU pada tahun 1907 ada sekitar 2486 SPBU di Taiwan pada tahun 2001 terus pada statistik itu ada 1723 SPBU pada tahun 1908 dan 20 tahun lebih dari 2 tahun mereka itu pada tahun 2016 kami memiliki lisensi ke Taiwan untuk teknologi pelapisan FRP ini dan pada tahun 2013 dengan bantuan ODA kami juga melakukan ekspansi ke Vietnam Tamada Vietnam Company Limited selain itu kami juga mendirikan perusahaan di Vietnam dan saat ini kami memiliki 80 karyawan dan 3 orang staff Jepang di pabrik Vietnam dan pabrik di Vietnam itu juga diproduksi produk utama kami selain itu kami juga melakukan produk kolahan terkait baja untuk rekreasi pabrik dengan dukungan insinyur teknisi profesional kami selain itu kami juga selain Jepang kami melakukan ekspansi ke Filipina Rusia dan Sri Lanka selain itu untuk pengembangan pabrik internasional pabrik di Vietnam itu sudah mendapatkan pengakuan ASME EU dan pengakuan dari negara-negara luar negeri coba terakhir kita lihat video dari perusahaan Tamada Corporation jadi untuk penyimpanan bensin tangki bawah tanah jadi ini adalah tangki dua cangkang SF ini menggunakan lapisan FRP untuk menjegah korosi adalah produk yang sangat tinggi tingkat safety-nya karakternya itu adalah adanya spray up dengan pelapisan yang memiliki pengalaman 20 tahun lebih dengan tingkat safety yang tinggi di Jepang perusahaan kami yang menerapkan sistem pelatihan ini seamless dan kita sudah berhasil melakukan metode ini kemudian kita lihat alur produksi dari produksi tangki ini di Tamada Corporation pertama dilakukan proses untuk bending kemudian welding kemudian pemeriksaan tekanan air terus kemudian proses pengolahan FRP dan pemeriksaan inspeksi RF FRP ini ini adalah proses untuk binding pertama jadi ini baja itu di teku dengan kekuatan tinggi kemudian tiap bagian itu di welding bagian dalam dan bagian luarnya setelah itu karakter dari tangki baja karbon ini adalah cara pelapisan FRP dengan memutar tangki supaya kualitas dari pelapisan itu tinggi seamless dan pelapisan ini dilakukan berkali-kali dan tiap pelapisan ini menggunakan beberapa bahan resin supaya lapisannya itu kuat dan aman dan tamada corporation ini dengan teknologi yang pasti akan menjawab kepercayaan dari para customer sekian presentasi dari saya saya berikutnya masuk pada pemahaparan berikutnya tentang sistem alarm untuk pencegahan kebakaran yang akan disampaikan oleh perusahaan Nohmi Disaster Prevention selamat siang nama nama saya kurihara dari bidang penjualan luar negeri dari divisi bisnis luar negeri pencegahan bencana Nohmi saya bertugas di bidang penjualan di Asia Tenggara nama saya Sugiyama saya juga bertanggung jawab di bidang pemasaran di Asia Tenggara hari ini saya akan memperkenalkan sejarah dan jaringan penjualan bencana Nohmi dan terakhir saya akan memperkenalkan dua produk yang memiliki karakteristik dua produk ini secara efektif dapat melindungi orang dari kebakaran mohon kesedihan untuk mendengarkan presentasi ini sampai selesai sebelum kita memulai presentasi izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan kode QR yang ada di slide ini kode QR selalu ditampilkan di kedua sisi layar kode QR merah mudah akan membawa kita ke situs web perusahaan dan kode QR biru di sisi lain akan membawa kita ke layar pertanyaan perusahaan jika Anda memiliki pertanyaan silahkan pindai kode QR dan hubungi kami melalui email atau telepon mari kita beralih ke alur presentasi hari ini pertama saya akan menjelaskan sejarah perusahaan kami perusahaan Nomi dan visi serta kantor penjualan peralatan penjagaan rencana Nomi kemudian kami ingin agar semua bersedia memahami bidang bisnis perusahaan kami dan terakhir kami ingin memperkenalkan dua produk yang unik dari kami infra eye detektor yang mendeteksi api dengan sensitivitas tinggi dan midex 3 yang efektif memadamkan api dengan dua jenis busa atau gelembung pertama saya akan memperkenalkan perusahaan kami pria ini adalah bernama Mr. Nomi Teruichi dia pada bulan Desember tahun 1916 mendirikan perusahaan Nomi Bosai ini perusahaan penjagaan penjagaan dengan kata lain nama Nomi Disaster Prevention atau Nomi Bosai diambil dari nama Mr. Nomi ini lalu penjagaan maksud di sini berarti penjagaan kebakaran dalam bahasa Jepang Nomi Bosai adalah perusahaan penjagaan bencana yang didirikan oleh Mr. Nomi pada tahun 1923 pernah terjadi gempa bumi besar dengan kekuatan 7,9 magnitude di wilayah yang luas besar di Tokyo gempa bumi tersebut terjadi pada pukul 11.58 itu adalah saat-saat banyak orang sedang memasak di rumah akibatnya banyak bangunan yang terbakar pas kau gempa katakan bahwa sekitar 100 ribu orang tewas dalam kebakaran yang terjadi setelah gempa tersebut pendirinya Terio Uchi Nomi menyaksikan situasi yang mengenaskan ini dan menyaksikan situasi yang mengerikan ini rupa besar ini mendorongnya untuk mengaptikan diri untuk penelitian tentang pencegahan kebakaran 100 tahun waktu telah berlalu sejak perusahaan ini didirikan dan sekarang sebagai pelopor dalam pencegahan bencana di Jepang banyak orang terlindungi oleh alat kebakaran dari kami selanjutnya adalah pengenalan misi Nomi Bosaikami Nomi Bosaikami telah berkontribusi pada keselamatan masyarakat dengan misi melindungi jiwa dan harta benda dari kebakaran Nomi Bosaikami akan terus melindungi setiap orang dari kebakaran dan menciptakan keselamatan dan keamanan dalam rangka memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat basis penjualan kami di luar negeri terutama ada di Asia Timur Tengah Afrika dan kami memiliki basis produksi di 19 negara dari negara tempat agen penjualan berada konsumen bisa mendapat support dari Jepang serta support dari agen lokal terdekat Nomi Bosaikami memiliki jangkauan bisnis yang luas sebagai perusahaan pencegah bencana yang berkomprehensif tidak hanya menganufaktur tapi juga mencakup berbagai penelitian dan pengembangan desain alatan internas teknik dan pemeliharaan selain itu Nomi Bosaik akrab dengan semua aspek penjagaan kebakaran detektor pemadam kebakaran dan lain-lain dan peralatan-peralatan lain seperti peralatan pendeteksi api yang luas dan peralatan pemadam api sebagian besar memiliki pasar penjualan 30-40% sedangkan perangkat untuk maintenance itu memiliki pangsa-pasar 25% produk Nomi dalam kehidupan bapak-bapak dan ibu-ibu di mana-mana dan produk Nomi Bosaik melindungi semua dari kebakaran tidak hanya gedung dan rumah tetapi juga pabrik kapal terowongan dan produk pencegahan bencana Nomi lainnya melindungi masyarakat dari kebakaran ada berbagai macam ruang penggunaan yang tersekenal banyak produk Nomi Bosaik hari ini kami akan memperkenalkan dua produk unik satu adalah detektor sistem alarm kebakaran otomatis dan satu lagi peralatan pemadam kebakaran yang tersekenal banyak sebelum diskripsi produk penjelasan ini kami jelaskan kami ingin menjelaskan jenis-jenis detektor kebakaran beberapa detektor kebakaran terutama mendeteksi api asap dan panas mendeteksi luptuasi sinar ultraviolet atau sinar inframerah yang muncul dari nyala api detektor api yang bekerja mendeteksi api ini adalah detektor asap yang berfungsi mendeteksi asap dan detektor panas yang berfungsi mendeteksi panas setikutnya setelah munculnya kebakaran bandingkan kecepatan tiga jenis detektor setelah beroperasi sumbu horizontal menunjukkan waktu berlalu dan sumbu vertikal menunjukkan besarnya nyala api dari ketiga jenis detektor tersebut yang memiliki kecepatan deteksi tercepat adalah detektor api detektor asap bekerja ketika asap secara bertahap naik dan menyentuh detektor akhirnya ketika suhu di sekitar detektor naik detektor panas bekerja dan bereaksi dengan kata lain detektor api adalah detektor yang paling cepat mendeteksi kebakaran dan detektor panas membutuhkan waktu paling lama dalam mendeteksi kebakaran yang akan saya perkenalkan kali ini adalah IR3 yang memiliki sensitivitas tinggi tertinggi di antara detektor api yang ada detektor ini dapat mendeteksi api di ruangan besar dan mencegah kebakaran dan kebakaran kecil ini adalah inflex IR3 yang menjelaskan hubungan antara inframerah dan yang dipasarkan inflex I jauh lebih sensitif daripada detektor api konvensional detektor inframerah yang umumnya jarak deteksinya 15 meter tetapi detektor inflex I ini jarak deteksinya 4 kali lipat dan tingkat sensitivitasnya lebih tinggi 16 kali lipat lebih sensitif seperti pada eksperimen ini inflex I dapat mendeteksi masing-masing api pada 33 cm wadah api yang ditempatkan pada jarak 60 meter ini adalah inflex I yang mendeteksi fluktuasi sinar inframerah yang dipancarkan dari nyala api meskipun sangat sensitif ia memiliki fungsi non-fire alarm yang tinggi dan dapat dipasang bahkan di bawah sinar matahari langsung atau pencahayaan buatan yang mudah salah dalam mendeteksi nyala api IR3 ini memiliki 2 karakteristik yang pertama mendeteksi nyala api sekitar 30 cm dari jarak 60 meter api dapat dideteksi bahkan dari tempat yang jauh ini adalah produk yang sangat akurat yang mampu mendeteksi radiasi dan kedipan khas api pada 3 panjang gelombang infra-eye juga mudah dipasang karena dapat dipasang walaupun dengan jumlah orang yang sedikit dalam waktu singkat pemasang pemasangannya pemasangannya juga mudah meskipun saat pandemi corona infra-eye dapat mendeteksi sangat cepat pada ruangan atau tempat yang luas tempat penggunaan infra-eye ini adalah ruangan besar seperti atrium pabrik dan sebagainya lalu sistem seperti apa yang ada pada alat pemadam kebakaran ini dalam memadamkan api tersebut di sini di sisi kiri terdapat tiga jenis alat pemadam kebakaran alat pemadam api air yang menggunakan air untuk menurunkan suhu untuk memadamkan api alat pemadam api busa yang tidak memberikan oksigen pada api dengan busa dan pemadam kebakaran yang menggunakan gas dan powder pengecekan bencana nomibosai ini dapat menyediakan semua jenis peralatan yang diperlukan para dasarnya konstruksi alat pemadam kebakaran membutuhkan banyak waktu dan biaya tetapi hari ini saya ingin memperkenalkan Midex 3 yang pengoperasiannya dapat dengan mudah dilakukan oleh satu orang untuk memadamkan api ini adalah Midex 3 silahkan untuk menyaksikan tayangan videonya alat pemadam pemadam api busa yang portable dan mudah di pengoperasian busa ekspansi rendah yang dapat memadamkan api jarak jauh dan busa ekspansi sedang dengan memiliki kemampuan pemadaman api yang kuat ekspansi switching ini memungkinkan kegiatan pemadaman api secara efektif karena bentuk paket maka mudah dipasang dan fasilitasnya mudah untuk pemasangannya ini adalah Midex 3 sistem pemadam kebakaran busa kemasan semua peralatan yang diperlukan untuk memadamkan api disimpan dalam kotak sehingga mudah dipasang saya ingin memperkenalkan tiga karakteristik Midex 3 kegiatan pemadam kebakaran api yang efektif pertama kegiatan pemadaman api yang dapat dan efektif dimungkinkan dengan mengubah suite ekspansi busa sedang yang memiliki kemampuan memadamkan api dengan ekspansi busa rendah dan dapat menjangkau jarak jauh kegiatan pemadaman api dimungkinkan dari jarak sekitar 20 meter dan jarak jangkauan busa adalah sekitar 10 meter yang kedua pengoperasiannya mudah peralatan yang ringan memudahkan satu orang untuk mengoperasikannya anda dapat menarik selang dengan lancar ke segala arah dan dapat memadamkan api yang ketiga mudah dipasang karena itu adalah tipe paket dan semuanya disimpan di dalam kotak sehingga tidak memerlukan pengerjaan pipa pengerjaan listrik mencari sumber air atau pompa dan lain-lain selain itu midex ini ringan dan kompak sehingga dapat dipasang di mana saja sementara konstruksi di lapangan dibatasi karena adanya pengaruh virus corona baru midex 3 ini yang pada prinsipnya tidak memerlukan pengerjaan konstruksi sehingga banyak pertanyaan baru yang dilayangkan kepada kami sasaran tempat pemasangan adalah pabrik tempat penyimpanan benda-benda berbahaya tempat parkir dan lain-lain yang menggunakan peralatan mesin terakhir jika anda memiliki pertanyaan atau pertanyaan tentang produk kami silakan gunakan kode QRview ini untuk bertanya kami selalu menerima pertanyaan dari semua dengan gembira Nomi Bosai telah aktif sebagai perusahaan terkemuka dalam industri pencegahan bencana di Jepang dan telah terpercaya oleh halayak ramai di lokasi terdekat dari semua berada juga dapat mengajukan pertanyaan tentang Nomi Bosai kami silakan untuk bertanya terima kasih atas perhatiannya berikutnya kami persilahkan dari Hatsuta Seisakusha Corporation tentang presentasi peralatan pemadam kebakaran kami persilahkan Mr. Sako Ikuta dan Mr. Hishihara apakah anda sudah capek mohon sabar masih sedikit lagi presentasi dari kami ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan hari ini yang pertama Hatsuta Jepang kami mempresentasikan dengan dua style dan dua orang presentasi apabila anda mempunyai smartphone tolong diambil QR code ini dan tolong dijawab pertanyaan kami di Google Form kami berdua yang pertama adalah Seiyu Ishihara saya sendiri dan kemudian rekan saya masa si Ikuta akan presentasi ini adalah Hatsuta God Trend itu adalah sekarang jam saya dan nama saya adalah Ishihara program ini kita mempunyai beberapa trend di dunia dan kita ingin menjelaskan lebih detail pertama adalah trend dari api akan kami perkenalkan guest tamu hari ini yaitu Mr. Ikuta dari Hatsuta Jepen juga selamat siang saya dari Hatsuta Jepen nama saya Ikuta yang pertama saya akan menjelaskan mengenai company profile dari perusahaan Hatsuta kami sudah berdiri sejak 119 tahun yang lalu di Kyoto Jepang kami membuat alat pemadam kebakaran seperti ini kami menyediakannya untuk perubahan ataupun kantor ataupun tempat-tempat lainnya ini adalah alat pemadam kebakaran yang kami buat kemudian kami juga membuat alat pemadam kebakaran untuk industri seperti ini ini 24 jam bisa digerakkan dan dari perundangan mengenai pemadam kebakaran ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di Jepang bukan saja di Jepang tetapi kita juga mengekspor dan kita mempunyai kantor-kantor cabang di seluruh dunia seperti di sini dan mungkin di negara Anda juga ada kantor cabang kami haruta Jepang kita yang membuat pertama kali alat pemadam kebakaran pemadam kebakaran ini di Jepang apakah Anda tahu tentang ini dan kami sudah mempunyai lisensi dengan standar internasional ini ada beberapa lisensi yang telah kami capai kemudian topik hari ini yang pertama tentang tren dari api apa itu tren api jadi tren api ini tergantung dari apan dan juga negaranya di negara Asia Tenggara ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah pertama gottren api api dari listrik yang pertama karena leakage dari alat listrik kabelnya dimakan oleh ikus atau yang lainnya kemudian karena kabelnya itu sendiri kemudian core settling konslet dan kemudian komponen kerusahaan komponen mohon menu sekarang menulis questionnaire yang kami buat di QR code di sini sekarang anda semuanya tolong masukkan jawab jawab pertanyaan yang pertama apa api apa yang timbul dari konsleting listrik dari negara anda tolong jawab tolong jawab masing-masing dari anda dengan memakai QR code yang pertama leakage kemudian yang kedua tracking kemudian yang ketiga koneksi atau konsleting ataupun yang short circuit yang keempat tolong dijawab jadi antara empat ini bagaimana jawaban anda terima kasih jawaban anda akan saya umumkan sekarang jawabannya terima kasih masih ada pertanyaan yang jawaban yang masih terus hasilnya 20% adalah leakage kemudian 10% tracking konsleting 98% dan short circuit atau 8% jadi lebih banyak masalah konsleting terima kasih atas jawaban anda semuanya di sini dari empat tersebut Mr. Ikuta bagaimana cara menyelesaikan konsleting listrik ini dan menibulkan api jadi misalnya untuk leakage fire ini akan saya persela terangkan yang pertama kemungkinan kabel listrik itu rusak kemudian listrik keluar dari situ dari kabel tersebut dan dari listrik tersebut menyambar alat-alat di sekitarnya dan menimbulkan api dan bagaimana cara penanggulangannya yang pertama adalah kabelnya dibuat khusus kabel juga dicek secara terus-menerus dan untuk listrik supaya tidak keluar dari kabel membuat breaker dan apabila ada listrik yang keluar maka akan otomatis off kemudian dibuat alat detektor untuk listrik apabila ada leakage di dalam listrik itu maka alarm akan berbunyi yang ketiga bagaimana apinya jangan sampai di sekitar kabel listrik tersebut ada benda-benda yang gampang terbakar kemudian berikutnya kita memberikan alat pemadam kebakaran kita memperkenalkan alat pemadam kebakaran ini khusus untuk yang berhubungan dengan listrik misalnya di halaman kanan ini di sebelah kanan ini contohnya ini ada meskipun ada air jatuh tetapi ini tetap kalau ada air pun itu tetap tetapi kalau dengan kondisi dari tangki ini kami bisa mematikan apinya kenapa kok bisa seperti ini karena dimana ada risiko kebunian api bagaimana mengecilkan risiko terjadinya api atau tidak terjadinya kebakaran bagaimana caranya ini oleh karena itu Hatsuta Japan membuat yang dinamakan fire risk assessment apa itu fire risk assessment bagaimana menganalisa asesmen api ini ini kita menganalisa risiko api dari beberapa hal kemungkinannya lebih detail tolong diterangkan lebih detailnya bagaimana caranya maksudnya Hatsuta Japan mempunyai beberapa tenaga ahli dan mempunyai 256 hal yang harus dijawab di masing-masing pabrik atau tempat dan itu dicek satu persatu oleh Hatsuka dan setelah melihat pabriknya kita akan menganalisa kemungkinan-kemungkinan terjadinya corseletting atau api dari hubungan listrik ini misalnya kabel-kabel ini kemungkinannya akan rusak dan akan terjadi kebakaran jadi kita memberikan solusi bagaimana sebaiknya supaya tidak terjadi corseletting dan api timbul dari situ dan kita membuat detektor-detektor di sekitarnya seperti ini dengan bagaimana berapa CO2 adarnya di darah situ kemudian menganalisa asap dan gas nya juga ini ada sensor untuk listrik juga kita mengkombinasi antar hardware dan software dan kita mengulangi mengurangi kemungkinan terjadinya api karena listrik jadi misihara apabila Anda bekerja di perusahaan mobil juga itu bisa menurunkan kemungkinan terjadinya bahaya api di pabrik otomotif untuk risiko asesmen ini apakah bisa langsung telpon ke perusahaan Anda untuk mengatasinya lebih ada yang lebih gampang yang lebih gampang tolong jawab ini dengan QR code ini kami siap menjawab pertanyaan apa saja dengan QR code ini inilah produk dari kami jadi kami mempunyai beberapa produk yaitu yang pertama adalah air khusus untuk pemadam kebakaran kemudian instalasi pemadam kebakaran khusus industri kemudian sensor dan leakage alarm atau detektor breaker dan kita juga konsultan untuk asesmen terjadinya api detailnya Anda bisa mengakses ke QR code ini dan menanyakan beberapa hal tentang kondisi dari perusahaan atau organisasi Anda jadi silakan bertanya melalui QR code yang saya berikan di sini saya ingin sebetulnya bertanya lebih banyak tapi karena waktunya jadi demikian kami memperkenalkan bagaimana terjadinya kebakaran yang dimungkinkan karena adanya konsultasi industri dan oleh karena itu perusahaan kami memberikan solusi secara global Hatsuta God kami persilahkan untuk hadir di Hatsuta God Trend berikutnya terima kasih selanjutnya adalah merupakan presentasi terakhir yang akan dibawakan oleh Miss Okamoto dari Hojiki Corporation mengenai sistem alarm kebakaran kami persilahkan kepada Miss Okamoto untuk membawakan presentasinya perkenalkan saya adalah Okamoto Divisi Bisnis Internasional dari Hatsuki Corporation dan saya Yamamoto kami langsung tunjukkan video dari perusahaan kami jadi produk kami itu sudah lebih dari setahun memantau dan mendeteksi adanya kebahaya kebakaran dan Hojiki akan terus melindungi para customer Hojiki didikan pada tahun 1918 dan merupakan maker produsen alarm kebakaran pertama Jemar dalam presentasi kali ini kami akan memperkenalkan produk perusahaan dan produk perusahaan Hojiki yang dilengkapi dengan teknologi Hojiki khususnya teknologi nerkabel terbaru dan pada setiap fasilitas di rumah yang kita gunakan setiap hari seperti stasiun gedung perkantoran sekolah dan lain-lain itu selalu memiliki peralatan dan fasilitas untuk mendeteksi panas dan asap untuk memperingatkan terjadinya adanya bahaya kebakaran dan peralatan untuk memadam api perusahaan Hojiki adalah perusahaan termuka dalam sistem penjagaan bencana kebakaran yang berpusat yang khususnya untuk sistem alarm kebakaran menyediakan kehidupan yang aman yang terjamin bagi orang-orang buat bukan hanya Jepang tapi di seluruh dunia saat ini bisnis perusahaan Hojiki berfokus pada penjagaan penjagaan kebakaran untuk memberikan solusi komprehensif secara pasti dalam mewujudkan keselamatan dan keamatan yang lebih handal kekuatan Hojiki adalah memiliki sistem terintegrasi mulai dari penelitian dan pengembangan hingga manufaktur desain penjualan konstruksi instalasi pembelian dan konsultasi untuk pembaharuan dengan sistem ini ini memungkinkan untuk selalu bisa memperkenalkan produk dan sistem yang optimal untuk gedung dan fasilitas dan juga untuk membangun lingkungan di mana fungsi tersebut dapat dijalankan dan dioperasikan dengan baik dalam keadaan darurat yang tidak mungkin terjadi Hojiki juga memiliki basis pengembangan dan produksi di Jepang dan di luar negeri dan telah membangun eksperimen untuk penjagaan bencana komprehensif terbesar di dunia di Prefektur Miyagi dan dapat melakukan eksperisi pemadaman api skala besar seperti eksperimen demonstrasi sistem untuk penyemprotan air di ruangan besar seperti ini Hojiki juga menyediakan sistem keamanan yang berpusat pada sistem manajemen untuk pintu masuk atau pintu keluar untuk membantu mewujudkan masyarakat yang lebih aman dan terjamin selain itu kami juga secara aktif mengembangkan kegiatan untuk melindungi wilayah serta bumi seperti partisipasi dalam kegiatan penjagaan penyana di daerah Sinagawa di mana terdapat kantor pusat kami berada serta proyek kesurasi hutan pantai dan proyek mendukung rekonstruksi setelah adanya gempa bumi besar di Jepang Timur dan Hojiki yang merayakan hari jadinya yang 100 pada tahun 2012 secara aktif dan strategis berkembang secara global untuk berevolusi dari produsen penjagaan penjagaan menjadi Hojiki yang memiliki merek penjagaan penjagaan secara global ekspor luar negeri pertama Hojiki dimulai pada tahun 1961 kemudian pada tahun 1971 10 tahun berikutnya perusahaan mendirikan kantor perwakilan di Los Angeles dan memulai ekspansi di luar negeri sekala penuh dan saat ini produk Hojiki banyak sekali digunakan di banyak bangunan fasilitas seperti di kereta power London hotel terkenal kota-kota kemudian fasilitas olahraga museum dan castle di kota-kota terkemuka di dunia Hojiki Corporation akan terus bangga dengan keandalannya dan memperluas lingkaran untuk safety kepada masyarakat di seluruh dunia dan Hojiki akan terus melindungi Anda sekalian kami lanjutkan penjelasan dari slide berikut ini adalah sistem wireless dari Hojiki jadi ini adalah alarm kebakaran untuk perumahan wireless dan ini beda dengan sistem alarm konvensional jadi dengan sistem wireless ini bukan hanya alarm pada ruang yang terjadi kebakaran tetapi ruang lain yang belum terjadi kebakaran itu akan berbunyi alarmnya jadi alarm kebakaran perumahan ini memiliki masa usia 10 tahun ini bisa mewujudkan ketenangan dan kenyamanan untuk perumahan mis terus tipe wireless ini akan dijelaskan karakternya pertama mengenai metode secara general jadi kalau sistem wireless secara konvensional disitu ada masternya dan kemudian di sekitarnya itu ada ada induk dan ada anaknya seperti ini tetapi kalau sistem seperti ini kalau tidak ada induknya itu otomatis komunikasi wireless itu tidak bisa terjamin terus kita lihat sistem wireless dari Hojiko Hojiki sistem wireless Hojiki ini adalah sistem bukan tanpa induk bukan dengan induk tetapi semua dengan node seperti ini tanpa ada batasan dan semua alarm ini memiliki transmisi dan bisa melakukan komunikasi dengan alarm yang lain terus sampai sekarang kita jelaskan mengenai alarm kebakaran wireless untuk perumahan tetapi untuk alarm untuk bangunan-bangunan yang susah diinstalasi alarm itu bisa menggunakan sistem hybrid seperti ini sistem echo dan ini bisa dipasang dengan dengan instalasi tipe Hojiki terus kalau tipe konvensional itu memerlukan beberapa peralatan tambahan tetapi sistem echo ini ini tipe echo ini akan memilih secara otomatis sinyal yang paling kuat kemudian dia akan menciptakan jaringan network komunikasi dengan cara seperti itu kita bisa mendapatkan sistem komunikasi yang pasti dengan sistem wireless ini itu kita bisa sambungkan juga dengan sistem yang dengan kabel terus sekian penjelasan mengenai profil perusahaan kami dan alarm sistem kebakaran perusahaan kami ini adalah kontak kami silakan para hadirin mencari informasi dari perusahaan kami terima kasih atas perhatiannya terus sekian semua sesi dari forum internasional untuk pencegahan kebakaran dan bencana ini selesai kemudian kami kami juga sudah memberikan informasi email untuk pertanyaan pada pemberitahuan mengenai isi forum sebelumnya jadi video dari forum ini itu nanti akan dibuat arsif dalam bentuk youtube jadi untuk akses terhadap url dari youtube tersebut akan kami kirimkan kepada email yang sudah didaftarkan jadi sekian forum internasional untuk pencegahan bencana dan kebakaran kami harap para hadirin untuk tetap sehat dan untuk bisa bertemu kembali pada kesempat berikutnya terima kasih banyak atas partisipasinya terima kasih